...terapis pada scientific IIG dan clinical hypnotherapy di ADW Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya dan Certified Master Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming dari NLP, NNLP Society Indonesia dan juga dikenal sebagai praktisi Neuro Parenting. Seperti yang kita ketahui, Ibu Isah merupakan sarjana kedokteran dari Universitas Sasanudin Makassar dan menyelesaikan program profesi kedokterannya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dengan segudang penghargaan yang beliau dapatkan, di antaranya tahun 2020 beliau mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Dayah dari Media Muslim Choice Award, serta pada tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Oase dan juga pada tahun 2009 mendapatkan penghargaan warga utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Saat ini beliau masih aktif sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya sejak tahun 1998, juga masih aktif sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRIS sejak tahun 2015, dan tentunya sejak tahun 2016 hingga sekarang masih aktif sebagai penasehat Unit Narkoba RS Bayangkara, Lemdikpol, Jakarta. Masya Allah, Ya Allah Ibu, suka masih merinding sendiri kalau baca CV-nya Ibu Isah. Insya Allah senantai saya sehat ya Bu, agar terus bisa menebar kebahagiaan dan ilmu-ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, seperti yang sudah dilihat di promo acara webinar ini, hari ini kita tidak hanya belajar dari satu guru hebat, tapi dua guru hebat. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kedua kita terlebih dahulu. Izin share screen lagi? Boleh? Oke. Pemateri kedua kita adalah Ibu Nurul Hidayati SSMBA. Ibu, maaf ya Bu kalau salah sebut, Bu. Izin, Bu. Baik. Beliau adalah seorang sosial entrepreneur dan praktisi green living yang juga dikenal sebagai Ketua PP Salimah periode 2010-2015, seorang ibu rumah tangga yang juga seorang co-founder dan sekjen AILA Indonesia, Sekretaris Dewan Pertimbangan Salimah Pusat, Komisaris Utama Salimah Food, konselor keluarga Alia Care, trainer keorganisasian dan kepemimpinan muslimah, dan juga terakhir sebagai anggota Komisi Bina keluarga Sakinah. Beliau merupakan lulusan fakultas, mana lulusan? Nah, ilmu budaya UI, jurusan Asia Barat, lulusan fakultas sastra UI D3, jurusan Inggris, STBA LIA, juga program MDA di IPWI. Baik. Maaf ya Bu, agak belibat. Saya udah lama nih nggak live sebenarnya? Baik. Hari ini dengan judul besar webinar stress release dengan Superfood Indonesia. Tentunya agak menggelitik dan sedikit penimbulkan pertanyaan. Biasanya ini otak-otak yang kita bahas, tangga-tangga emosi, ya kan? Terus energi-energi. Sekarang tiba-tiba kita bahas Superfood. Apakah sih Superfood itu tuh sebenarnya apa aja? Dan bisa nggak sih sebenarnya melepaskan dan mengurangi stress kita? Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut para pemateri kita pada hari ini. Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP, dan Ibu Nurul Hidayati, SSMBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan ibu-ibuku. Satu, dua, tiga, terdengar suara? Tiga, dua, satu. Alhamdulillah, terdengar kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tadi sambil lihat-lihat wajahnya sahabat-sahabat willah dari page per page. Itu siapa aja yang hadir. Naik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyya iwa mursalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat villah yang hadir hari ini. Ya Allah, salam rindu, salam kangen. Sudah lama nggak jumpa. Ini, makanya tadi satu-satu dilihat dulu siapa yang hadir. Terima kasih yang tadi kameranya on. Dan tidak mengapa juga yang sedang off-cam. Mungkin ada hal-hal yang harus disambi. Ini asiknya. Kemarin saya habis ngobrol-ngobrol dengan Bu Nurul. Ini asiknya kita bisa seperti ini. Bisa online seperti ini. Jadi sangat menyenangkan. Bisa istilahnya sambil di rumah dan sebagainya. Baik. Sahabat-sahabat villah, saya tidak sendiri hari ini. Ada Ibu Nurul Hidayati. Dan di samping Ibu Nurul, itu Ibu Nggak Beliau. Ibu Farida Ubaya. Saya merinding, Masya Allah ini merinding. Jadi sahabat-sahabat villah, Bu Isha kasih pengantar sedikit. Ibu Isha itu, kasih gini aja deh. Ini boleh share-sahabat nggak sih? Sedikit nih ya. Jadi Ibu Isha sama Bu Nurul itu, sejak usia belia, belia nih, masih muda, itu bersahabat. Dapat fotonya. Dapat fotonya, Alhamdulillah. Ditunggu-tunggu dari tadi. Ini yang foto ayahnya Bu Nurul, Almarhum, Pak Ubaya. Masya Allah. Ini fotonya juga baru dikirim dari rumah Kalibata. Jadi Aisyah dan Nurul ini dulu sama-sama SMA Islam Al-Azhar. Hari ini juga saya melihat teman-teman dari Al-Azhar hadir ya. Yang tadi saya langsung lihat pertama Ibu Heidi. Dan mungkin ada Ibu Susi, Ibu Envy, yang lainnya cuma belum sempat kelihatan tadi ya. Mungkin baru bergabung juga. Jadi kami ini berdua di SMA itu satu sekolah, satu kelas, dan satu bangku. Inilah kami ya. Jadi kita stop share dulu ya. Nah itu kami puluhan tahun yang lalu. Dan inilah kami sekarang. Mungkin masih ada sari-sari miripnya dulu. Masya Allah, ya Allah. Dan kami pun tadi, Mbak Cening mungkin mungkin sudah bacakan CV kami berdua ya. Dan kami berdua tuh hari lahirnya berdekatan. Satu 17 Desember, Bu Isa 17 Desember, Bu Nurul 19 Desember ya, Bu Nurul ya. Dan waktu di SMA itu kan ada kebiasaan kalau hari milet kita makan-makan ya. Dan ya, dan saya sama Bu Nurul agak curang, jadi bisa sharing berdua aja makan. 18. Di tangan 18. Supaya pertemuan antara 17 dan 19. Sahabat-sahabat Vila, terus terang nih, terus terang nih. Aduh, pengen nangis rasanya. Bu Nurul lah, jadi pertama kali Bu Isa belajar bagaimana seorang muslimah harus berhijab. Jadi dibanding Bu Isa, Bu Nurul duluan yang berhijab. Waktu itu tahun 80-an bayangkan ya, 85-an. Di mana banyak orang yang belum berhijab, Bu Nurul sudah berhijab. Saya heran gitu, yang lihat kok ada anak SMA cantik pakai kudung ya. Alah Azar belum ada kudungnya dulu. Teranggapnya nggak berkudung gitu. Tapi kok asik ya. Maksudnya dia pakai kudung tapi moderat gitu ya. Misalnya masih juga ngobrol sama kita, masih bisa ketawa, cerita, ceria gitu. Terus, jadi saya belajar. Akhirnya Bu Aisyah juga ikutan pada tahun 1986. Dan kemudian apa yang Bu Nurul lakukan, saya mencontoh beliau. Jadi, istilah sekarang role model. Dan nggak main-main ternyata Bu Nurul adalah produk dari Ibu Farida Ubah. Masya Allah. Yang dikala itu, beliau sudah tersohor sebagai seorang ustazah. Terutama teman-teman yang tahun-tahun 80-an yang bergerak aktif di dakwah. Kemudian daerah Ciputat pasti kenal ini. Alhamdulillah. Kemudian ada pesantren beliau yang beliau dirikan namanya Zamrut. Betul ya? Masih ingat? Di jalan Kei Haji apa namanya? Kei Hajar Dewantoro. Ya, waktu itu Bu Aisyah sering banget ke sana untuk belajar. Dan sampai kapanpun kami berdua selalu, apa ya istilahnya ya, jauh di mata, dekat di hati, karena sempat berpisah. Saya ke Makassar, kemudian melanglang Buana ke Jogja, dan ke mana-mana daerah. Bu Nurul tetap di Jakarta. Dan beliau juga. Ya, itu tadi sebagai seorang role model, walaupun dari jauh saya, waktu itu belum ada YouTube seperti ini, belum ada Instagram, mau tahu Bu Nurul ngapain, itu susah waktu itu ya. Akhirnya, dengan sebuah teknologi juga kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ini juga saya bersyukur sekali bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Nurul, dan yang luar biasanya ada Ibu Farida. Ya, Masya Allah. Sebelum Bu Nurul, saya mohon untuk bercerita tentang satu teknik manajemen stres. Saya, Bu Isha kali ini ngomongnya belakangan aja ya. Saya takjub kemarin menurut cerita Ibu, menurut cerita bahwa Ibu di usia yang waktu itu tidak muda, dikategorikan sudah lanjut usia, Ibu sekolah lagi, S2 dan S3. Jadi sudah dokter seorang Ibu Farida ini kalau lengkapnya panggilannya harus Ibu Doktor Haja Farida Ubaya. Nah, belakangnya nih yang pasti banyak nih. Masya Allah. Nah, kemudian Aisyah juga dengar nggak main-main Ibu kuliahnya tidak seperti barangkali generasi sekarang maunya titip absen. Ibu kuliahnya betulan gitu ya, sungguh-sungguh dan selalu masuk kelas gitu ya. Istilahnya nggak bolos, nggak titip absen. Yang takjub lagi Nurul kemarin cerita bahwa kelasnya Ibu di lantai 3 dan Ibu di usia 65 tahun naik lantai 3. Saya, Ibu, belum 65, baru 53. Naik lantai kamar saya sudah ngos-ngosan. Aduh, gawat deh. Ibu, bolehkah Ibu sharing sedikit tentang apa yang supaya menjadikan role model kami lagi gitu ya. Supaya kami terus-terusan belajar. Tafadali, Ibu Ndaku sayang. Silahkan. Dan kami mohon nanti setelah Ibu sharing sedikit tentang motivasi ini, Ibu pimpin doa dulu ya. Karena dalam ilmu ilmu doa baik secara ubudiah, pasti Ibu lebih lebih lama ibadahnya dibanding kami yang masih muda-muda ini. Dan sekarang Ibu usia berapa? Ibu Nurul? 7-8. 78, Masya Allah. Waduh, berarti kan 78 tahun sudah beribadah. Berarti kalau bicara vibrasi sinyal Ibu tuh lebih panjang diantara kami. Maka tadi nanti mohon kita sama-sama berdoa dan Ibu yang pimpin doa ya, Ibu ya. Iya. Tafadali, Ibu. Tafadali, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikum. Assalamualaikum. 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 forum yang hampir bersamaan. Jadi beliau kesehatan dan juga Ananda Nurul juga berada dalam bidang sosial. Organisasi wanita yaitu Salimah. Kebagian yang kedua, karena inilah doa orang tua. Jadi sebagai seorang bunda merasa bersyukur dan berbahagia, ternyata persaudaraan itu sangat pengaruh-pengaruhi. Banyak pasti positif daripada Ananda Dr. Aisyah yang nempel kepada Nurul, demikian juga Nurul. Sehingga sebagai orang tua bersyukur kepada Allah apa yang kami harapkan untuk menjadi penerus, kiranya akan terwujud dan insya Allah lebih baik daripada saya. Alhamdulillah. Dan itu pada saatnya kami, pada saat di New York, itu ada suatu jurnal penelitian yang pada saat itu kami hanya sepintas saja tentang kakao. Kakao itu disebutkan bahwa berguna untuk jantung, berguna untuk apalagi pelebaran pengguluh darah dan dipertensi, juga artistik. Pada waktu itu tahun 2004. Jadi hanya sepintas saatnya tidak tahu seperti apa kakaonya dan semuanya hanya mendengar pada saat kami ada di New York. Dan Alhamdulillah pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan Ananda Nurul memberikan, ini lho bu, kakao, kikoyongene, kongene, maaf, seperti ini, seperti ini ya. Jadi sudah berapa tahun, 2004 baru tahu persis wujudnya dan manfaatnya secara rigil tahun 2022. Jadi sudah 18 tahun yang lalu. Jadi itulah suatu kegembiraan yang tiada darah sesuai bahwa Ramadan ini juga Syahrut Tarbiya. Saya bilang, ini memang ada dokter Aisyah yang sudah luar biasa viral Ustazah itu aku melihat di, maaf ya, ini uang jowo dari apa-apa, saya masih campuran. Pada waktu itu saya sangat bersyukur, berbangga sekali. Jadi sahabatmu, ya insya Allah sangat bermanfaat karena seseorang itu ditanya tentang bagaimana dan apa, sangat bergantung dengan sahabatnya. Setelah ada itu, kemudian Ananda Nurul mengatakan, mau ada kegiatan yang sekarang ini. Alhamdulillah, jadi serba Alhamdulillah terus. Saya ingin lihat dari dekat, wajah Ananda yang serdas, yang cantik, inovatif, produktif semuanya. Kalau versi sekarang ini, inilah Melenia yang menginspirasi insya Allah untuk selanjutnya generasi yang akan datang. Yang ketiganya, kami merasa bahwa ya Allah inilah sesuatu harapan bahwa ke depan, pada saat sekarang ini kita masih dalam setelah dua tahun dalam masa pandemi yang sudah barang tentu, akibatnya hampir semuanya pasti terkena ataupun juga kalau tidak terkena yang bisa mengatasi gangguan mental. Nah, daripadanya itu, Kak Kawi itu tadi yang kami dengar jurnalnya itu, bahwa juga bisa mengurangi dari berbagai macam kesehatan, yang pokok, yang jantung hipertensi. Kemudian apalagi diabetes juga ya. Insya Allah, jadi penyakit-penyakit kronis ya. Semangat sekali untuk mendengarkan. Nah, jadi, tadi setelah melangguan juga, jadi biasanya dipanggilnya Eyang. Eyang juga. Insya Allah. Keliling-keliling ya. Karena pada waktu itu, setelah dari Washington dan New York, kita sering mendapatkan undangan, yaitu dari Turki, Iran, Mesir, Belanda, Perancis, berbicara tentang masalah kegiatan perempuan di Indonesia. Ya, pada waktu itu ya, blablabla, blablabla. Sekarang sudah, sudah, ya. Maka, untuk forum ini, kami sangat mendukung, dan insya Allah produktifitas juga akan disampaikan kepada yang lain. Nah, ingat pada Sabda Rasulullah SAW, bahwa beliau, Nabi, menyampaikan suatu hadis yang diramikan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bahwa saya mendoakan kepada pemimpin-pemimpin yang mempunyai followers banyak, seperti Dr. Aisyah dan Dr. Nurul, untuk memudahkan oleh Allah, dibudahkan oleh Allah, lancar urusannya, yang baik ini bisa sukses. Kebalikannya, Rasul mengatakan, saya akan memberikan, akan mendoakan kesulitan ataupun hambatan-hambatan, bila mana seorang pemimpin mempunyai followers yang banyak, tapi dia tidak memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, kepada anda-anda berdua, insya Allah termasuk kepada yang pertama tadi, memudahkan dari sisi kesehatan terutama, juga sisi ekonomi, yang dengar ceritanya yang dari Lampung, ya Allah, mudah-mudahan ini benar-benar bisa berhasil. Juga dari hubungan sosial. Dari hubungan sosial, karena kemudian selalu melihat dari dekat, bagaimana keadaan kaum perempuan di pedesaan ini. Dan berkaitan dengan Rom Madun ini, suatu waktu yang sangat-sangat tepat, yaitu kaitannya dengan, kan dalam hadis lagi ya, menyatakan Bapak Rasulullah di dalam bulan Rom Madun itu, bersabda, akan berada, kalian berada dalam bulan yang agung, kenduh baruka, karena apa? Di dalamnya, yaitu kita semua akan dilipatkan pahala-pahala dari amal soleh, dan juga ada suatu hal yang sangat penting, yaitu memberikan ilmu. Jadi ilmu inilah yang datari. Jadi benar tadi, Anda, Dr. Aisyah mengatakan, waktu itu kuliah itu dari tahun berapa ya, jadi selesai itu tahun 72, menjadi dokter, dan dosen-dosennya itu adalah jauh lebih muda daripada pelajar atau mahasiswanya. Dan beliau kenal semuanya. Waktu itu jadi, kok masih sempat-sempatnya ya. Mungkin salah satu daripada hobi kami untuk, supaya mempunyai mental yang sehat, yaitu mempunyai kegiatan, kegiatan apa belajar, atau bertanam. Kami bertanam bunga, bertanam pohon-pohonan, dan pada waktu menemui beberapa yang ahli dalam bidang herba, itu juga dua kali kami mengikuti pelatihan herba, tentang kemanfaatan herba dari sisi kesehatan, dan yang terakhir, yaitu di suatu tempat di Blok M, tentang buah-buahan itu, ternyata juga berkaitan dengan kesehatan yang sangat bagus. Ya itu saja dari yang, suatu hal yang perlu atau yang pernah dialami, jadi aslinya itu dakwah, tapi dakwah itu kan tidak saja jelisang ya, dakwah bilhal inilah yang pada waktu sekarang ini sangat diperlukan, yang Alhamdulillah sekali kedua, Ananda ini, apa berkecimpung dalam bidang itu, saya merasa bersyukur dan merasa baga, bahwa yang dilakukan sekarang ini, insya Allah bisa berkembang. Jadi, ya memang kelihatannya kalau melihat ya Allah ini, apa ini, apa ini, apa ini, apa, tapi kita ingat bahwa, apapun akan menjadi hebat, itu pasti ada awalnya. Jadi, 1,000 mile strip, start from a single step. Jadi, kita mau pergi ke Mekah, mau pergi ke Mekah, itu ada awal, ngabung dulu, akhirnya sampai ke sana. Nah, ini pun juga akan mesejahterakan perempuan, terutama yang di pedesaan, dari sisi kesehatannya, dari sisi ekonominya, segi sosialnya, insya Allah lancar. Amin. Nah, insya Allah. Insya Allah. Ibu, ini, Masya Allah, Masya Allah. 40 tahun yang lalu, saya mendengarkan suara Ibu Farida, dan 40 tahun berikutnya, detik ini, saya mendengarkan suara yang tetap sama, penuh semangat, luas, dan Inggrisnya bagus banget. Amin. Dan tadi ada, ada kalimat dari Ibu Farida, hobinya belajar. Coba itu. hobi makan, hobi nonton film, Ibu belajar. Ibu belajar. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Sahabat-sahabat vilah, ini, Ibu, walaupun, Ibu cerita, hanya beberapa menit, ini banyak sekali, otak-otak kita ini, terstimulasi kembali, untuk, wah ini, salah satu, role model, di usia 78 tahun, seorang perempuan, yang, masih terus belajar, dan sekarang sudah jadi Eyang, berapa cucunya jadinya, Eyang? 20. 20. Uyut, udah jadi uyut. Uyutnya, dua benar. Eyang yang ini. Uyut, jadi udah punya cucu, dan udah punya cicit ya. Ya, jadi dipanggilnya udah uyut. Uyut, udah buyut ini. Ya, Eyang yang anaknya sekarang, yang uti yang ini. Bu Nurul nih, udah jadi Eyang juga nih. Aduh, saya, saya, Bu Nurul selalu lebih maju dari saya, selalu, selalu. Ya, menikah keluar, anaknya juga lebih banyak, Masya Allah, dan, mantu duluan, udah punya cucu duluan, pokoknya Ibu Nurul lebih maju, namanya juga role model ya. Jadi aku yang ikutin terus. Baik, Eyang Faridah, boleh kita sama-sama berdoa, Eyang Faridah pimpin doa, untuk kita semua, Insya Allah, kita semua bisa terinspirasi dari semangat, juang semangat, dakwah seorang Eyang Faridah Ubayah, Masya Allah, beliau ini dokter loh, Masya Allah. Silahkan yang kita sama-sama berdoa, tepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berdoa, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya Allah. Jadi kami selalu nanti mengintip kegiatannya Eyang dan meniru kegiatannya Eyang, Masya Allah. Kalau nggak bisa mengikuti sampai selesai, mungkin apa ya, pusing ya. Ambil istirahat. Ambil tiduran. Yang mau. Inje, Inje. 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 Boleh, boleh banget ya. Soalnya Saum ini. Bu Islah masih Saum. Beliau masih Saum. Ya, ya. Masih Saum. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Nggak mau. Ini bener-bener jadi terdekat. Baik, sahabat-sahabat Villa. Yang hari ini hadir di Zoom. Jadi jamaah Zoom ya katanya istilahnya gitu ya. Dan juga di YouTube ya. Oh, live IG juga. Oh, ya Allah. Saya... Aduh, maaf ya. Ini kemarin beberapa bulan off. Memang mungkin diberi waktu oleh Allah Ta'ala untuk istirahat. Hari ini kita bicara tentang stress release. Ya. Stress itu apa sih Bu Islah? Mungkin ada yang tanya begitu ya. Stress itu arti populernya tekanan. Ya, stress itu tekanan. Atau stress itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis tubuh ya. Untuk merespon sesuatu yang terstimulasi di sekitar kita. Tapi kalau kita ngomong stress, itu nggak selalunya negatif. Bu Islah nih, setiap ayah Toto suaminya Bu Islah pulang, Bu Islah stress betulnya. Nah, karena stress tiap mau pulang, jadi harus rapi-rapi. Lipstick Arab jangan lupa pakai gitu. Ya, itu juga stress namanya. Tapi stress yang berdampak positif. Jadi stress akan terbagi dua. Ada namanya distress, ada namanya eustress. Eustress ini stress yang nanti membuat tubuh kita melakukan reaksi atau respon tubuh, melakukan hal-hal kebaikan. Itu eustress. Ya, tapi tekanan yang terlalu berat dan kita tidak bisa merilisnya, atau tidak bisa mengelolanya, itu menjadi namanya distress. Stress yang akhirnya negatif dengan punya ciri-ciri, salah satunya insomnia, kesulitan tidur, atau tidur pun tidak nyenyak, tangan selalu dingin, seperti itu. Kemudian palpitasi, dan gelisah, dan sebagainya. Ya, itu kalau distress. Nah, teknik-teknik manajemen stress sudah sering kita cerita ya. Cerita lakukan, terutama yang sering sama-sama belajar bagaimana manajemen stress yang berbasis emotional base. Kita curhat, nangis, kemudian olah nafas, kemudian juga ada body management, dan sebagainya. Dan tentu salah satunya lagi untuk merilis stress adalah hidup sehat. Hari ini kita akan bercerita tentang salah satu teknik lagi, tadi sesuai judul, dan namanya Superfood Indonesia. Nah, Bu Isha juga sendiri nanti akan, ini langsung mau tanya sama Bu Nurul, Superfood Indonesia gimana nih? Karena, apa namanya, Bu Isha tipe orang yang manajemen stressnya masih yang berbasis manajemen emosional. Walaupun sekolah kedokteran tahu makan sehat itu harus, tapi tetap saja makan yang jerawang, gitu ya. Masih makan yang, padahal tahu juga secara genetik ada hipertensi, ada diabetes, dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di antara sahabat-sahabat vila yang hadir juga, teman-teman banyak yang senang dengan sesuatu Herbali. Saya juga lihat sahabat saya itu ada tadi, sebentar, Ibu Neli Oswini ya, beliau dari IPB juga senang sekali itu di rumahnya, kayak Ibu Nurul itu ada hijau-hijau itu, mana tadi Ibu Neli, Masya Allah. Nah, jadi Ibu Nurul, bolehkah Ibu Nurul ceritakan pada kami sebetulnya salah satu teknik manajemen stress atau stress release yang nanti berorientasi pada kehidupan, lifestyle yang baik, atau sekarang bahasa kerennya ada green living, hidup hijau. Iya, hidup hijau. Silahkan, Tafad Dali, sahabat vila ku, Ibu Nurul Hidayati, kesayangan, Masya Allah. Tafad Dali, kita akan melihatnya, dan mungkin nanti di ending nanti kita coba lihat apa sih sebetulnya di tubuh kita ini terjadi metabolismenya, dan dengan kehidupan green living, dan kemudian ditemukannya food yang Allah berkahi. Wah, ini mudah-mudahan kita tambah ini aja nih ya, perfect aja manajemen stressnya ya. Silahkan, Bu Nurul, Tafad Dali. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi lalzi, hadana lihada, wa ma kunna linafadiya lawla an hadana Allah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, la nabiyah ba'dah, Allahumma salli wa salim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahabi ajma'in amal ba'dah. Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah di Majlis Zoom ya, yang diberkahi ala Allah ini. Wabil khusus kepada guru kita bersama, Ibu Nda Aisyah, Masya Allah. Sahabatku, sadaraku, yang selalu saya doakan semuanya Allah memberkahinya, menyehatkannya, bisa menembar manfaat, dan juga semua itu menjadi amalan yang makhluk. Amin ya Rabbul Alamin. Dan juga Ibu Nda Ajaah Doktor Farida Syamsuddin. Masya Allah, inspirasi kami selalu memberikan contoh peladan atas bagaimana orang muslim harus bersungguh-sungguh dalam hidupnya, memanfaatkan waktunya, karena memang kalau waktunya tidak dimanfaatkan, Rasulullah Besabda, ni'ma tani ma'lubunun, ganfiru minal nas, as-sihah wal-faraq. Itu nasihat dari Rasulullah yang benar-benar tercemil ya, dari beliau itu, bagaimana kita harus selalu waspada dengan dua kenikmatan, yang ma'lubunun. Kebanyakan manusia itu, aksarunas ma'lubunun, kebanyakan manusia itu ma'lubun, tertipu, punya waktu, punya sehat, tapi melakukan hal yang sia-sia. Jadi, ni'ma wal-faraq. Punyakan kenikmatan dan punya waktu sehat, tapi tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak menghasilkan pahala. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita happy, kita punya waktu, kita badan sehat, tapi amalnya itu amal sembarang. Masya Allah, ini merupakan satu peringatan buat kita semuanya, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mencoba menjadikan hari-hari kita itu hari yang bermanfaat. Karena manfaat itu penting banget. Dan itu merupakan ciri kebaikan seseorang. Sebaik-baik keislaman seseorang itu tuh, kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, memang menjadi seorang musliman itu, dengan sukacita kita mengembar manfaat. Dengan sukacita. Tentang merasa berat, tentang merasa terpekan, dengan senang hati. Dan itu terlihat dari beliau, Ibunda, dan juga sahabatku. Bu Islah ini, Masya Allah. Saya nanti mau cerita sedikit tentang beliau, sebelum masuk ke berbagai. Semalam udah diskusi, mau ngomong apa, tapi saya mau insert sedikit. Saya mau share screen. Masya Allah, kebaikan-kebaikan sahabat saya ini. Saya menjadi saksi ya, saksi hidupnya. Sejak dulu sampai sekarang gak berubah. Jadi, memang agak aneh juga beliau ini. Ya, sahabat yang Masya Allah. Nah, ini. Saya belum dapat foto yang tadi itu, saya tunggu-tunggu. Saya post gambar yang satu ini. Ada di Kalibata, tadi baru dikirimnya, last minute. Masya Allah. Foto berdua kita itu. Ya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, ini testimoni dari seorang sahabat ya, tentang siapakah Bu Islah ini. Saya jadi teringat gitu, berbagai pelajaran yang itu teraplikasikan dalam kepribadian beliau. Yang pertama yaitu tentang produktivitas dalam beramal soleh. Saya yakin betul, beliau pasti memahami dan mencoba mengamalkan ayat ini ya, surat At-Tawbah ayat 155. Katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya, setelah orang beriman, akan merihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. wasatura dunah, yang kamu akan dikembalikan, ila alimil ghaybi, kepada Allah yang maha mengetahui yang ghayb dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu, apa yang telah kamu percayaan. Masya Allah. Jadi, sungguh, saya, ya ini kita bukan dalam rangka apa-apa ya, tapi dalam rangka mencoba mengambil pelajaran. bagaimana ayat Qauliyah ini, kemudian ketika dihayati dan diamalkan, bisa terwujud menjadi seorang pribadi yang produktif, suka beramal sholih, dan amal sholih itu enggak buat apa-apa, tapi untuk apa? Untuk mengejar kepentingan kita sendiri, yaitu mendapatkan keryoban Allah. Wadku li'amal, yang berjalan, maka Allah akan melihat. Rasul akan melihat. Orang beriman akan menyaksikan. Masya Allah. Jadi, puisa ini adalah orang yang sangat bersemangat dalam beramal sholih, dan saya tahu betul ya amalnya itu, enggak kaleng-kaleng. Masya Allah. Dan ini menarik ya, setelah saya melunangi hadis ini, Masya Allah ya, betapa harus kita bersyukur, kalau kita sempat, atau menjadi orang yang bersemangat dalam makan amal sholih, karena sesungguhnya, Rasulullah besabda, إِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, إِسْتَعْمَلَهُ Dia akan dipekerjakan. Jadi kalau ada orang yang suka bekerja, suka beramal produktif dalam hidupnya, itu sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan dari diri dia. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, مَا يَسْتَعْمِلْهُ Bagaimana Allah mempekerjakan orang itu? Ola Rasulullah berkata, يَفْتَهُ لَهُ عَمَلًا سَوْلِهًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ Dibukakan bagi dia, peluang-peluang amal sholih, dan dia melakukan amal-amal sholih itu, sampai datangnya kematiannya. حَتَّى يَرُضَ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ هَوْلَهُ Sampai orang-orang di sekitarnya itu suka gitu, tenang dengan amal-amal yang dilakukannya. Insya Allah ya. Hadis ini, Anda kan menjadi motivasi buat kita semua. Kalau kita kurang semangat dalam beramal sholih, maka padarlah bahwa amal sholih kita itu semua sesungguhnya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain pun, yang pertama merasakan kebaikan itu adalah diri kita sendiri. Saya menjadi taksi bagaimana, Bu Isai itu kind-hearted banget ya. Saya juga menjadi saksi seolah-olah hanya Ibu Nurul Hidayat ini luar biasa. Jauh-jauh luar biasa. Kalau saya habis olahraga, saya ingat kan sama-sama di toilet gitu ya. Kita itu selalu menyempatkan, membersihkan toilet-toilet yang ada gitu. Masya Allah itu anak SMA loh. Katanya kalau ini bersih, orang pasti suka tuh. Pasti suka masuk toilet yang bersih. Wow gitu. Toilet dipikirin gitu untuk menyenangkan orang lain. Jadi menyenangkan orang lain itu adalah mustah. Jadi Alhamdulillah semoga Allah memberkahi dan menerima amal-amalnya. Kemudian amalnya tuh, kenapa saya bilang gak kaleng-kaleng? Karena amal tuh amal ya motivated banget gitu ya. Semangat gitu ya. antusiastik ya. Ini ternyata Rasulullah memang memerintahkan kita itu kalau berbuat baik, jangan kaleng-kaleng, jangan separuh-separuh. Bersemangatlah kamu kalau kamu sedang melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Masya Allah. Jadi kita kalau udah beramal-masalah itu, jangan separuh-separuh gitu. antusiaslah gitu. Antusiaslah, semangatlah. Dedikatif, sungguh-sungguh. Dan kita minta tolong sama Allah kalau kita merasa lemah, kalau kita merasa gak sanggup ya. Jadi jangan melemahkan diri kita. Kalau kita merasa lemah, minta tolong sama Allah. Allah yang akan menguatkan ya. Masya Allah. Ini yang saya pelajari juga ya. Semangat gitu. menjada-wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh ya. Pasti dapat ya. Saya menyaksikan itu ya. Bagaimana bisa kuliahnya selesai. Walaupun juga sudah menikah sebelum kuliah selesai ya. Waktu itu ya. hitung-hunggu Nurul. Insert sedikit boleh ya. Jadi waktu. Dari 91, Bu Nurul kirim undangan. Ada dua nih yang saya ikutin tuh. Terus saya minta izin sama ayah saya, sama Bapak Padahalan ya. Bu Nurul sama Bu Susi. Bu Nur si Julastri. Ini barangkali hadir juga hari ini. Tadi saya belum sempat lihat ya. Jadi dua undangan itu saya bilang sama ayah saya, Pak, ini teman-teman, teman-teman, sahabat-sahabat udah nikah duluan nih. Boleh dong aku nikah juga cepat. Oh gitu ya. Kalau nunggu sekolah dokter zaman dulu, selesai dokter terus nikah, ya Allah lama banget. Jadi akhirnya Bapak, karena sangat dekat dengan Nurul, dan kemudian ada Bu Susi juga, beliau ingat banget itu. Ya deh boleh deh. Tapi waktu itu, belum ada orang yang mau dinikahin. Pokoknya kantongnya dulu exit permit, untuk kita nikah cepat sebelum. Izin ya. Jangan sampai ada peraturan dari orang tua Aisyah atau Bapak Ibu, selesai dokter baru kamu boleh nikah. Jangan sampai adiknya gitu. Serap juga gitu. Nggak dapet SIM, surat izin. Nggak dapet SIM. Kita dulu sekolah dokter, 8 tahun sampai 10 tahun baru jadi dokter, baru kemudian nikah. Aduh lah, masak-anak-anak-anak-anak. Insya Allah, itu hitap sedikit. Lama tersebut menurut. Ya, ya. Kemudian juga, bagaimana beliau ini mengamalkan hadis Rasulullah dari An'a Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gitu. Walaupun deket banget, sahabatan banget, duduknya tuh dari kelas 2 dan kelas 3 ya, di biologi ya, Isya. Ya, ya. Aduh lah istilahnya. Tapi kalau udah ujian, itu kayak nggak kenal. Sama ada sana, saya ada sini gitu. Itu Masya Allah gitu, saya belajar. Kita disiplin. Kalau udah masalah kejujuran, nggak deh. Tapi yang lucu kita pernah loh, kita sama-sama dapet delapan. Berarti kan sama-sama salah dua ya. Tapi salahnya beda gitu. Tidak nyontek ya. Menurut ada Anet di sini, aku baru lihat tadi teman-teman saya. Anet dia. Iya, iya. Ada Anet. Dan dia adua juga ya Anet ya. Kan ada satu ya. Ada Heidi. Ada Heidi, Masya Allah. Ada juga Bu Nita Gorontalo, mungkin Bu Isah ingat. Iya, iya. Masya Allah. Bunita. Masya Allah. Ini teman-teman banyak banget ini. Sampai belum sempat menyapa. Nanti kita setelah ini nyapa-nyapa ya. Masya Allah. Silahkan, Bu Nero. Iya. Nah, kemudian ini yang saya suka banget. Walaupun kelihatannya, kalau bicara apa, jelas tegas, tapi sebenarnya beliau ini lemah-lembur sekali. Yang saya rasakan ya. Yang paling susah ini kalau ingin nahan ketawa. Selalu pengen ketawa ya. Kenapa ya? Kendira aja kali ya. Kalau saya kan, ya begitulah gitu ya. Memang kelihatan lemah-lembut. Tapi Bu Isah ini sebenarnya juga lemah-lembut. Ini Masya Allah gitu. Saya tuh suka banget dengan surat Al-Findran ayat 159 ini dan membayangkan betapa Rasulullah itu Masya Allah gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah-lembut kepada para sahabat. Para sahabat kan retabene laki-laki Arab gitu ya yang biasa keras. Tapi Subhanallah ya. Fadima rahmatiminallah lintalahum. Maka berkat amat Allah. Ayatnya bisa sama. Hah? Tanya sama tim atau sama teman-teman. Sahabat. Bu Isah suka banget Ali Imran 159. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ini yang banyak kawan. Iya. Jadi itu karena rahmat Allah yang berperilaku kasih sayang. Dan itu saya merasakan ya sebagai sahabat. Itu disayang banget ya sama sahabat saya yang waktu ini. Kenapa kasih sayang itu dibuka oleh manusia? Nah disini Allah membuka rahasianya. walau kunta fadhan ghalil wal qalbi. Kalau kamu bersikap berhati dan berhati pesat. Lantadu min hallik. Mereka akan kabur dari sisimu. Mungkin secara fisik gak kabur tapi sudah berjahat dekat psikologis gitu ya. Udah gak nyaman. Fa'fu'anhum akan maafkanlah mereka wastawfilahhum bahkan mintakan ampun bagi mereka wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarah dalam urusan-urusan jadi gak asal memutuskan sendiri tapi ngobrol gitu ya. Diskusi, cari keputusan bersama. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَلْ عَلُّٰهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُلْ مَتَوَقِرِينَ Ya Masya Allah. Jadi secardas apapun sepandai apapun seinformatif apapun kalau sudah kita punya azam tawakal kepada Allah berarti kita minta kita pasrahkan urusan kita kepada Allah. Ini ciri yang lain dari guru kita dan saya juga ketika dapat hadis ini Bang I ini mah buisa banget gitu. Jadi ini menarik banget Aita ya Allah. Semoga Allah jadikan kita semua yang ada di majelis ini menjadi orang-orang yang diharamkan oleh Allah bersentuh dari api neraka. Jadi ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat yukah kamu siapa orang yang diharamkan dari api neraka? Rasulullah tentu kami ingin tahu ya Rasulullah. Rasulullah berkata kulu hayinin layinin qaribin sahlin ya empat hayin layin qarib sahlin siapa hayin? Hayin itu adalah orang yang teduh akhir batin dia teduh tidak labil tidak gantang marah ya penuh dengan pertimbangan wise bijak tanah ya tidak mudah memaki ya mulutnya tidak mudah kalau marah itu tidak langsung keluar gitu ya pikir dan tidak mudah melaknat orang itu hayin ya Masya Allah. Jadi orang hayin itu banyak selamatnya. Maka memang kita harus mengendalikan ini mulut. Kemudian orang yang lain nah tadi lain itu tadi ya al-159 ya lembut sanggutun ya menguongkan uong ya people person gitu ya jadi memanusiakan manusia Masya Allah jadi menghormati manusia lain lembut ya kemudian korib ya korib itu akrab ya Masya Allah mudah dekat ya mudah ngajak bicara dan mudah diajak bicara Masya Allah jadi ternyata orang yang korib itu dihormat dan dihargai sekali oleh Allah sehingga diharamkan dari api neraka kenapa? Karena orang yang akrab itu menyenangkan ya dan orang yang menyenangkan itu meneduhkan lingkungan Masya Allah dan yang paling penting juga ini nomor empat sahlin sahlin itu dari sahel ya sahel mudah mudah gak setah mempersulit ya jangan membesar-besarkan masalah kecil gitu ya tapi juga jangan mengecilkan masalah besar kadang-kadang kemanusia ini kan yang kecil dibesar-besarkan yang besar dikecilkan apa yang besar yang besar itu urusan akhirat kita kita masuk suga pun masuk neraka ya kira-kira itu masalah besar tapi banyak orang yang tidak peduli tapi masalah dunia yang kecil ya terlalu-lalu difikirkan sehingga jadi stres nah ini juga mudah-mudahan kebaikan ini saya sangat rasakan ya semoga Allah kuatkan selalu insya Allah sampai akhir hayat amin ya Allah amin baik itu sedikit komentar saya ya terhadap saudara saya yang mungkin ibu-ibu cuma mengenal dari jauh ya saya sudah mengenal dari jauh dan dari dekat dan sudah lama 38 tahun yang lalu itu satu sekolah mulai masuk Al-Azhar Aisyah itu satu B saya satu B Aisyah satu A kalau masalah dan Aisyah itu heboh banget ya heboh banget orangnya penguasa Al-Azhar ketika kelas 2 masuk di ya sama saya waktu itu kelas 2 kelas 1 ya kelas 1 itu duduk sebangku dengan Ledia sebenarnya awalnya Aisyah Aisyah kata A1 saya A2 eh 1 A saya 1 B 1 B itu semester 2 Ledia masuk karena dikeluarkan dari SMA 68 ya kenapa kamu dikeluarin dia ya aku gak boleh pakai jilbab waktu itu SMA Negeri gak boleh pakai jilbab oh memang jilbab itu wajib ya dia saya tanya sama dia iya apa dalilnya langsung dia buka ambil Quran belum berhijab waktu itu ya belum nah itu semester 1 nah saya bilang oh iya ya wajib ya saya mulai mikir tuh gak pernah bisa tenang setelah itu gak pernah bisa tenang sampai akhirnya Februari pas ulang tahun bapak itu saya ingat banget 22 Februari 1985 ya akhirnya saya udah gak tahan lagi gitu saya harus menutup aurat gitu jadi waktu itu juga baju banyak kerudung masih di waktu itu kan yang model di pinggirnya di tarik-tarik gitu loh semalaman saya ngerjain padahal lampu mati karena udah gak tahan lagi cukup memakai kerudung Alhamdulillah dengan izin Allah melalui sahabat kita Ibu Leji Hanifah yang sekarang berjuang dan ketika naik kelas 2 saya A2 Aisyah juga A2 Lady A1 mulailah saat itu bertemulah si duo ini dan kerjaannya ngobrol ngobrol tapi insya Allah ngobrol dan akhirnya Alhamdulillah Aisyah yang memutuskan untuk berhijab juga waktu itu pas 2 ya pas 2 pas 2 itu saya Aisyah juga tanya Nurul karena sempat lihat Nurul belum berhijab Bu Nurul nih waktu belum berhijab itu aduh cakep banget ya rambutnya kayak Lady Dayana pada saat itu kemudian aktif dan sebagainya terus saya lihat aku dia mau berhijab ya kan kayak gitu makanya kita langsung tanya juga jadi itu jadi kayak apa ya bergayung yang bersambut-bersambut-bersambut gitu ya jadi tanya karena waktu itu sekolah kita juga belum mewajibkan untuk menggunakan baru baru berapa orang yang di kelas itu kita baru 3 sama Isha Erin saya sama Isha dan Alazar waktu itu masih baju rok pendek ya saya ingat Pak Arief Rahman waktu itu kan guru baca inggris kita ya beliau kan ngajar di lab school sama di Alazar saya ini heran yang pakai gilbab di Alazar sama di lab school banyak kan di sana gimana kalian kata anak Alazar yang teman-teman dari Alazar bergabung biar nostalgia dulu saya itu benar-benar berkesan kata-kata beliau itu ya Masya Allah kata-kata orang yang mungkin banyak doanya sehingga kata-kata itu membuat saya termotivasi ya kenapa juga saya ini anak Alazar tidak pakai gilbab Alhamdulillah dengan izin Allah itulah sejarahnya bersambung-sambung saya dapat ketularan Ledia Ledia melalakan saya saya Alhamdulillah dengan izin Allah melalakan aku sama Bu Isha dan waktu itu guru-guru tuh kaget saya berhijab kan sampai dipeluk sama Ibu Mustaina di depan kelas karena waktu itu gayanya Bu Isha agak rockers saya gak ngomong loh saya gak ngomong teman-teman dari Alazar pasti juga dari saksi sejarah kita agak rockers dan ya kaget aja mereka kaget lihat gitu tapi disitulah terjadi perubahan yang sangat mendasar dengan kita berhijab makanya kita jadi mau belajar lagi mau belajar lagi ya gitu ya karena kan dulu ada juga yang menganggapan apa namanya jangan berkudung dulu kita betulin kita punya otak punya ahlak kita dulu baru nanti berkudung ada juga yang waktu itu begitu ya tapi kalau kita berkudung aja dulu supaya nanti dalamnya ngikutin kan gitu karena ada keberkahannya betul berkahannya insya Allah Alhamdulillah dengan izin Allah semua kebaikan Allah tunjukkan dan Allah juga berikan hidayah untuk kita menjalankan semoga saya juga doakan kepada teman-teman yang bergabung ya selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan tunjuk hidayah dari Allah dan juga memiliki rasa senang untuk melakukan kebaikan jadi kebaikan itu tidak perlu kita sedih melakukannya tidak perlu susah tapi lakukan dengan senang hati karena sesungguhnya kita tuh sedang menghadiahi diri kita sendiri dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan bukan walaupun sekalipun sepertinya kita memberi kepada orang sesungguhnya kebaikan itu sebelum kita sampai pemberian kita kepada orang kebaikan kita udah dikasih sama Allah berbalik Alah itu sudah dapat masya Allah baik ya itu kilas menambah pemahaman tentang ibu guru kita ibu Aisah Alhamdulillah sekarang saya mulai masuk ini konsep green living walaupun sudah saya sederhanakan sedikit rupa karena bu Aisah tetap terangin aja sedikit jadi inilah mungkin yang apa ya saya tuh kalau sudah suka sesuatu dia benar-benar menjadi gaya hidup maka ini gaya hidup green living gaya hidup hijau karena saya juga greennya ini saya suka mungkin orang lain mengartikan green living dengan apa yang saya telahkan ini tapi saya secara pribadi bagi saya green living itu juga adalah bahwa saya seorang muslim yang memiliki nilai yang insya Allah adalah nilai yang terbaik bagi seluruh umat manusia dan ketika saya coba harapkan saya coba da'ahkan mudah-mudahan jadi solusi bagi kebingungan permasalahan yang banyak apapun dalam Islam itu ada jawabannya termasuk masalah lingkungan ini Masya Allah seorang muslim yang baik itu ternyata orang yang sangat ramah pada lingkungan ini ketemunya di situ oh ternyata green living ini sangat mungkin yang dilakukan oleh seorang muslim jadi green living itu artinya hidup sadar lingkungan sadar pada lingkungan yang pada dasarnya sudah Allah ciptakan Masya Allah meneduhkan banget dimana-mana hijau kenapa harus ada hijau dimana-mana karena memang kita butuh itu jadi sesungguhnya green living ini membuat kita connected dengan semestanya sekitar kita dengan lingkungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain selain kita karena banyak manusia itu yang disconnected disconnected dia terputus tidak terhubung dengan lingkungannya itu mungkin hidup di tempat-tempat yang akhirnya membuat pikirannya itu capek dan tidak tidak tempat teriliskan capeknya tadi jadi stres lama-lama ibarat kamar itu tidak pakai ventilasi tidak dinyalain AC apa yang terjadi gitu kan pengap saya pikir itu konsep orang yang tidak terhubung dengan lingkungannya dia bisa penat jiwanya maka saya melihat konsep green living ini sangat memungkinkan sekali untuk kita bisa menjadi happy bahagia stress rilis mudah untuk meriliskan stress yang kita temui dalam kehidupan itu kelebihan dari gaya hidup green living ini jadi hidup yang ramah lingkungan hidup yang terkoneksi dengan lingkungan apa yang kita lakukan untuk menjalani hidup sebisa mungkin bahwa kehidupan yang kita lakukan itu berbagai style yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk terhadap diri sendiri terhadap lingkungan terhadap makhluk-makhluk yang lain itu jadi ada kesadaran itu tidak asal saya bisa beli ini saya bisa melakukan ini terserah-serah saya tidak peduli dengan kanan kiri saya tidak peduli dengan tetangga saya tidak peduli dengan lingkungan mau lingkungan rusak tidak apa-apa saya punya uang jadi sebenarnya orang yang ramah lingkungan ini adalah orang yang peduli yang peduli kemudian menjaga bumi ini sehingga bumi tetap hijau tetap bisa berfungsi dengan baik dan tetap bisa memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya masyarakat di sekitarnya dan long term sustainable panjang bukan cuma memikirkan generasi sekarang tapi gimana nanti anak saya generasinya anak saya gimana generasinya cucu saya gimana generasinya cicit saya sampai se-consider itu sampai se-bertemu jawab seperti itu orang yang ramah lingkungan jadi ini gaya hidup hijau gaya hidup hidden living bagi saya itu sangat menarik karena saya merasakan sekali contohlah di ruangan ini ruangan tertutup tapi dengan kehadiran pohon-pohon sansi vera sahabat saya pohon-pohon apa ini sukulen ini pohon-pohon yang nomor 2 sansi vera sansi vera itu sejak puluhan tahun yang lalu jadi sahabat saya ingat karena apa karena easy care alasannya tidak apa saya tidak mau repot sudah banyak kegiatan oke lah sekali-kali kekebut tapi tidak bisa seperti orang yang tidak punya kerjaan cuma merawat pohon tidak bisa jadi saya memang sudah milih banget pohon-pohon yang easy care tapi memang mereka juga memberikan apa ya mengeluarkan minimal dia mengeluarkan oksigen dan dia berzikir kepada Allah jadi itu terasa sekali ya itu nyambung jadi saya capek itu melihat pohon melihat makhluk hidup yang berzikir itu langsung nyeng rilis langsung tegar apalagi kalau kemudian keluar ya Masya Allah itu Masya Allah sekali jadi ini kalau kita berpikir bagaimana ya menjadi orang yang bertanggung jawab secara ekologis memikirkan lingkungan ya bagaimana menjadi orang yang eco-friendly ramah terhadap lingkungan gak semena-mena gitu kan ya contoh misalnya pilih makanan pilih makanan yang import apa pilih makanan lokal bagi orang yang eco-friendly itu udah jadi pilihan udah jadi pertimbangan ya misalnya mohon maaf gitu ya ada produk minyak-minyak berkhasiat dari luar negeri ada yang dari dalam negeri kalau saya ya saya berpikir tentu yang lokal itu bagi saya lebih baik kenapa karena dia transportnya udah gak sejauh yang dari luar biaya lebih tinggi emisi karbonnya sudah bisa berkurang kalau saya mengkonsumsi yang lokal apalagi kalau yang lokal itu saya kenal siapa yang buat saya tahu bagaimana cerita dibalik itu semua maka saya udah it mitnam konaah dengan visio misalnya karena itu juga satu hal yang baik walaupun teman-teman tapi kan ini memang bagus oke bagus tapi yang mana apakah dia organik apakah dia compress siapa yang bikin datangnya dari jauh banget gak jelas kalau saya gak milih itu walaupun namanya itu nama yang semua orang tahu itu minyak yang berhasil itu contoh itu eco-friendly bagian dari orang yang ramah kepada lingkungan kemudian sustainable memikirkan jangka panjangnya bukan cuma tekanan aja contoh misalnya saya sering sekali ditawari produk-produk dari luar negeri gitu ya tapi saya berpikir keras gitu Indonesia ini ekonominya lagi jeblok pabrik-pabrik itu pada berhenti beroperasi itu sedih banget kalau pabrik berhenti beroperasi apa yang terjadi orang pada pengangguran itu bertambah kok saya malah beli produk dari luar negeri siapa yang ya memang kita sebagai distributor mungkin mendapatkan untung tapi secara long term bangsa ini tidak akan lebih sehat kalau kita hanya menjadi distributor distributor produk-produk dari luar negeri jadi saya sekali lagi saya memilih dengan pada produk-produk saudara-saudara saya yang ada di bumi Indonesia dan kita memilihnya tidak asal pilih cuma karena ini orang Indonesia tapi oke ini memang produk yang orang luar negeri saja mereka sangat menghargai jadi disitu saya mulai memutuskan ini menjadi pertimbangan enggak cuma saya hari ini bisa membeli produk ini tidak cuma sebetulnya saja tapi ini jangka panjang kalau semua orang Indonesia dayanya kayak saya orang yang punya duit dayanya kayak saya hancurlah semakin hancurlah ekonomi bangsa ini bagaimana bisa bangkit ya kalau Pak pelanggan itu tetap ada walaupun secara bisnis mungkin enggak wow gitu ya tapi saya padar betul apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi lingkungan saya bagi saudara-saudara saya di para para petani kelapa para pembuat visio dan visio itu barang yang bagus sesungguhnya gitu ya para penelit dari luar negeri minyak medium change dia rantai sedang dia bukan minyak jenuh dan dia bagus sekali justru untuk mengurangi korek kerole jadi masya Allah sustainable kemudian green green itu berarti kita juga menyadari betul kehadiran pohon itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menyedot oksigen bahkan kalau bisa kita itu suka menanam apa yang kita tanam ini bagus sekali karena apa? karena sesungguhnya diperkirakan oleh para ahli lingkungan bisa jadi 40 tahun 50 tahun yang akan datang itu di Indonesia terjadi krisis pangan yang namanya krisis pangan itu walaupun kita pegang duit kalau enggak ada makanannya enggak bisa kita beli nah itu kalau udah begitu memang harus kembali kepada basic basic skill ketampilan dasar kehidupan kita diantarannya itu menanam grow your own food tanamlah apa makananmu sendiri itu sebenarnya sangat mungkin kita bisa mancepin singkong kita bisa nanam sayur kita bisa masya Allah apalagi kalau kita kompak dengan tetangga-tetangga kita kita bisa saling itu luar biasa jadi green itu masya Allah juga bagi stres itu juga sangat-sangat rilis aktivitas menanam melihat sesuatu yang tumbuh kadang-kadang teman-teman saya enggak punya lahan sekarang ada revolusi pertanian yaitu yang disebut sebagai micro green micro green itu menanam benih hanya sekitar seminggu dua minggu udah bisa dipanen kecil-kecil tapi melihat sesuatu yang tumbuh dalam waktu dua minggu saja itu sudah sangat membahagiakan masya Allah kemudian juga pink green itu berarti juga kita memperkimbangkan hal-hal yang supaya enggak toxic gitu ya termasuk supaya bisa punya produk yang tanpa chemical substances tanpa pupuk kimia tanpa berbagai tambahan-tambahan itu menjadi pertimbangan bagi seorang yang bergaya hidup hijau kemudian dalam melakukan bisnis dalam itu fair trade penjualan-penjualan yang fair gitu enggak enggak senang gitu kalau dapat untung banyak tapi orang itu rugi saya terus terang masuk ke kakao ini karena mohon maaf ya karena saya sebenarnya sudah dapat pemahaman ini lama tapi kemudian belum mewujudkan dalam bentuk trading ya karena pertimbangannya masih belum ya belum mendesak tetapi itu menjadi misalkan yang sangat kuat ketika saya ditawari sebuah produk dari kakao tapi harganya masya Allah ya hanya itu bisa dikatakan 100 gram bubuknya itu sampai 600 ribu saya waktu itu beli ya kenapa saya ingin membuktikan bahwa cara klinis dia sudah di uji klinis dan dari penelitian ilmiah pun dia kuat dan pihak-pihak yang merasa ini penting sudah membuat produk demikian mahal dan orang sudah membeli tapi saya itu sedih iya kah untuk sehat kita harus semahal itu dan siapa saudara-saudara saya siapa masyarakat Indonesia itu mereka itu most of them di bawah standar kehidupan di bawah 2 dolar sehari pemasukannya gimana masa yang sehat cuma orang kaya aja jadi saya tidak merasa tenang jadi saya benar-benar termotivasi karena saya punya akses punya akses tadi ya dari aktivitas di Kalima seliling Indonesia dari aktivitas mendampingi suami masuk ke kampung-kampung saya menemui satu masyarakat yang itu seluruh penduduk di bukit itu menanam kekal menanam coklat ya Masya Allah semua jadi kalau panjang jalan itu walaupun tidak ketemu perkabunan nanti kalau dia punya modal bisa beli tanah luas dia bikin perkabunan tapi semua masyarakat itu di rumahnya minimal punya 4, 5, 10, 20 pohon coklat itu kan Masya Allah saya bilang ini luar biasa walaupun memang itu baru sejak 80-an karena sebelumnya mereka menanam cengkeh dan cengkeh anjok ya waktu kita tahu kasusnya kemudian setelah itu akau karena memang akau Indonesia itu ternyata di 2020 saja dia nomor 3 penghasil nomor 3 di dunia itu sudah turun sesungguhnya sekarang nomor 5 karena menurut para pengamat kakau sudah banyak produk-produk lokal yang memanfaatkan kakau dari negeri kita ini dan saya suka fair trade itu karena kita jujur gitu jujur ya beli sekian dijualnya ya ada keuntungan tapi juga jangan mencekik gitu ya itu hanya bisa kalau kita punya mentalitas jujur dan pembelaan kepada orang-orang kecil jadi dalam sebuah perusahaan itu sesungguhnya apalagi kalau saya terbiasa sebagai orang sosial entrepreneur punya perusahaan pun sesungguhnya perusahaan kita saling mafut itu sosial entrepreneurship memang dia dikelola secara profesional dia ada kesungguhan dari tim manajemen untuk mengelola itu dan ada keuntungan tapi tujuannya sosial sebelum ada dividen itu kita sudah menurutkan untuk biaya sosialnya organisasi salimah karena kita ingin salimah ini punya apa ya punya kekhasan itu sendiri organisasi yang elegan bukan cuma minta sumbangan sana minta sumbangan sendiri untuk beraktifitas sosial jadi ibu juga belajar bagaimana sih bikin perusahaan bagaimana sih mengelola sebuah bisnis ya dan untuk tujuan sosial itu Masya Allah terasa sekali kita bisa membiayai Allah kita para pemegang saham para pengurus yang menaruh saham pun juga dapat keuntungan walaupun ya angka itu relatif yang penting kan berkahnya jadi fair trade itu membuat bisnis-bisnis kita pun bisnis yang jujur dan tidak perlu mencukip konsumen jadi bagaimana membuat happy dari tingkat petani distribusi sampai end user itu semuanya happy perlu membeli produk yang tidak tanggup gaji sebulan habis hanya untuk membeli satu paket itu kasihan kalau saya tidak tega tidak tega sama masyarakat untuk mematarkan produk-produk yang mencekik karena saya tahu betul bagaimana masyarakat Indonesia ini hidupnya masih susah dan itu mayoritas kemudian konsius punya kesadaran karena tadi berpikir berbagai hal dipikirkan dan mempertimbangkan bagaimana lingkungan ini harus tetap selamat layak dihuni bahkan sampai cucu-cucu kita dan itu menjadi ibadah kita menjaga sekarang bukan sekedar saya hidup sekarang yang penting sekarang saya terpenuhi nanti urusan cucu urusan nanti tidak begitu orang yang bertanggung jawab itu kan dia tahu kebaikan dia hari ini yang akan dinikmati oleh generasi selanjutnya pasti Allah akan beri pahala kepadanya kemudian juga berpikir untuk zero waste bagaimana kulit-kulit pisang kulit-kulit mangga itu bisa jadi pupuk bisa jadi eco-enzyme paling tidak low waste bagaimana bisa memakai kantong-kantong yang bisa dipakai ulang semalam saya kirim terpaksa luarnya plastik karena hujan tapi dalamnya itu kantong yang silahkan dipakai lagi dipakai lagi senang banget saya itu hobi banget punya kantong-kantong yang bagus-bagus maksudnya lucu-lucu jadi tidak dilipat kalau ada apa-apa bisa dipakai insya Allah dan plan based terlalu memanfaatkan tanaman-tanaman untuk berbagai kebutuhan termasuk kita ke arah ini orang Jerman bilangnya Fox Medicine orang Barat bilangnya Fox Medicine kalau kita bilang obat-herbat tradisional sesungguhnya itu juga merupakan hal yang luar biasa cuma karena kita hidup di era medikasi banyak industri formasi yang mungkin secara politis lebih berkuasa akhirnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses obat-obat yang herba yang sesungguhnya merupakan kekayaan alam negeri kita itu akhirnya jadi lemah jadi berpikir hijau menjadi orang yang memiliki gaya hidup hijau itu kurang lebih seperti ini memperhatikan ketersambungan diri kita dengan alam yang ada di lingkungan kita dan menjaganya sehingga semua itu bermanfaat bagi diri kita hari ini bagi diri cucu cicit kita di mata yang akan datang dan menjaga bumbunya tetap bisa lestari dan kita merasakan manfaat yang pertama yaitu tadi tidak terputus hubungan dengan lingkungan sehingga jiwa kita pun menjadi tenang ayam dengan dukungan lingkungan yang hijau dengan dukungan makanan yang menyihapkan masya Allah baik dan ternyata kalau kita kembali kepada nilai-nilai yang tertinggi ini subhanallah dan sebuah hadis riwayat keberani sebuah besada irhamu manfil arli dirhamkum manfis sama irhamu sayangilah apa-apa siapa-siapa yang ada di atas muka bumi jadi yang di atas muka bumi ya manusia itu sudah pasti harus kita sayangi ya dari diri kita sendiri termasuk di atas makhluk di atas muka bumi harus kita sayangi dong sayang sama diri kan berarti memilih yang terbaik bagi diri sendiri ya menyediakan tempat terbaik ketika nanti sudah menghapuskan nafas terakhir jangan sampai diri kita kacau gitu pas menghapuskan nafas terakhir baru sadar wow kok saya gak jelas buangnya ini hari ini kita berjuang memberi yang terbaik hadiah terbaik secara tempat kembali itu yang paling penting secara ketenangan batin dengan memilih aktivitas-aktivitas terbaik secara kesehatan dengan memilih berbagai produk-produk yang menyehatkan yaitu bagian dari tanggung jawab kita ya menyayangi diri ya maka kalau saya tadi malam ngobrol sama Isa saya itu sedih gitu melihat kalau saya bawa produk itu ini udah manis ya gitu karena kenapa harus manis Allah ciptakan selalu ditanya ya selalu ditanya ya ini udah dimanisin ya produk Allah itu gak semua manis ada loh yang pahit dan Allah maha tahu itu bermanfaat bagi tubuh kita untuk membalans untuk menyeimbangkan gitu kan jadi itu bagian dari keduaan kita dengan berbagai produk Allah yang Allah siapkan bagaimana kita mengapresi itu dan menerima dan jadi lebih tahan gitu ramah gitu oke pare pahit tapi pare sehat aku makan oke coklat pahit tapi dia menyehatkan eh ternyata coklatnya enak gitu kan kayak Ibu Isa tuh Masya Allah dia tuh Masya Allah enak ya dulu gitu ya itu gak lebih dari 40% sampai udah habis berapa botol nih makan kacun iya ya begitulah gitu ya kita memang perlu mengedukasi dan Masya Allah ya menyayangi diri kita menyayangi orang di sekitar kita apalagi karib dan kerabat Masya Allah ya karib dan kerabat itu biasanya ujiannya berat ya sehingga membuat kita ingin memutus padahal disitulah gitu kalau tolongan Allah Allah berikan makalah kita tetap berbuat baik kepada karib dan kerabat walaupun mereka sesungguhnya sedang menguji kita ya dengan keberadaan mereka yang kadang-kadang bikin gak bikin gak lapang gitu jadi itu juga teknik mengurangi stress juga gitu gak perlu kita menjadi terpekan kalau kita sebenarnya ikhlas ya termasuk ya termasuk jelitah fitnah itu itu adalah sepukunya sendiri yang selama ini dibantu secara finansi yang berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah ya tubuhan binatang itu semua bagian dari kita menjalankan perintah untuk menyayangi siapa-siapa apa-apa yang ada di atas muka bumi dengan motivasi kita berharap mendapatkan kasih sayang dari siapa-siapa yang ada di langit di langit itu banyak makhluk-makhluk Allah yang luar biasa malaikat ribuan yang jumlahnya banyak ya bukan ribuan banyak terbatas dan besar-besar dan mereka mengamat kita mereka selalu mendoakan kita ya menjaga kebaikan kita Masya Allah dengan izin Allah atas perintah dari Allah jadi indah sekali sesungguhnya menyadari green living itu sebenarnya bagian dari pengimplementasian ya nilai-nilai yang kita miliki ya jadi ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk ya berhemat ya jadi hidup hemat itu hidup yang green living aktis green living pernah saya baca artikelnya ya dia itu bikin rumah ya rumahnya itu semua kusen semua bahan bangunannya itu didapat dari membeli bekasan ya dari sebuah kampus yang sedang dibongkar kenapa? karena saya ingin memperpanjang usia barang-barang ini supaya tidak cuma dibuang jadi rongsokkan gitu jadi Masya Allah gitu ya bukan gak punya uang tapi mau bangun rumah tuh jadi Masya Allah karena yang hemat ya ya hemat energi hemat energi hemat istri hidup hemat itu bukan karena gak punya uang gitu tapi karena memang kita jangan sampai ya mau bazir itu kan karena ikhwan syaitan orang yang bazir itu adalah saudara-saudara syaitan kalau udah jadi teman-teman yang syaitan itu kan repot jadi subhanallah gitu ya gaya hidup orang-orang yang benar-benar kaya itu justru pada sederhana kenapa? karena memang mereka benar-benar kaya jiwa dan raga ya kaya aset maupun dompet maupun jiwanya gitu ya kenapa kekayanya itu dipergunakan selalu untuk membantu orang-orang di sekitarnya Masya Allah kemudian ayo kita mulai berkebun merawat tanaman ya walaupun hanya satu pot sansifera itu sudah membahagiakan jadi gak apa-apa gak punya lahan gak apa-apa kita masih bisa punya tanaman-tanaman kecil ya sepulian itu kan kecil-kecil masya Allah iya itulah biasa kemudian nanti terakhir bagaimana kita juga di ngajak untuk mengkonsumsi makanan sehat alami dengan pola B2SA beragam bergizi seimbang dan aman sesuai dengan kearifan lokal ini menarik karena banyak orang-orang modern itu udah gak kenal dengan makanan yang arif secara lokal padahal itu jauh-jauh lebih baik dari makanan yang mahal-mahal diberi Masya Allah jadi sekitar itulah building listing itu asik asik cari makanan sehat yang alami asik menciptakan lingkungan hijau asik berhemat asik mendawar ulang akhirnya kita itu jadi sehat karena kita punya ketersambungan dengan lingkungan baik sesama manusia maupun dengan lingkungan semesta binatang tumbuhan semua itu karena kita sudah berikan kasih sayang kita kita juga merasakan kasih sayang dari mana dari yang di langit subhanallah itu obat stres yang nomor satu sesungguhnya setuju dapat kasih sayang yang dari atas itu obat stres nomor satu gitu ya Insya Allah Insya Allah nah ini contoh orang-orang yang sayang tambah lingkungan itu supaya lingkungannya enggak tambah rusak pakai daun jati kurbannya pakai besek kreativitas keluar jadi yang penting prinsip itu kita terima kreativitas itu mengikuti dan kita tentu bertahap semua bertahap saya sangat yakin itu yang penting kita menerima konsepnya kemudian kita coba wujudkan kreativitasnya ini sampai ini loh jadi produk yang merambah benua cuma dari apa dari bangku kecil jadi sedotan yang ekologis ya Insya Allah ini disukai oleh masyarakat dunia ini contoh kreativitas dalam mewujudkan prinsip-prinsip di and living nah ini eyang tadi lagi panen microgreen ya kemudian ini okra ya masya Allah kita tanamnya mudah banget jadi okra masuk easy cat juga dampang ya dampang banget cuma tinggal di lirik aja ada malekat ada malekat izin Allah yang jaga iya iya pokoknya saya hanya mau menanam tanaman yang easy care karena itu benar-benar menyenangkan gitu ya ketemunya seminggu cuma dua kali tapi pada sehat-sehat itu kan senang Masya Allah jadi mari kita menjadi orang yang ramah pada lingkungan nah ternyata subhanallah saya tuh salah satu ulama yang saya kagumi itu dokter di Sukkordowi usia beliau itu sudah 90 tahun lebih tapi benar-benar masih sehat masih aktif produktif kalau menulis buku itu bukan satu buku selesai tulis satu buku dia itu bisa menulis beliau itu bisa menulis beberapa buku sekaligus nah ini 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 Masya Allah badannya sehat kuat dan saya tuh kagum gitu tentang ini ada buku beliau tentang ini ada buku beliau saya baca tentang sejarah ada buku beliau distorsi sejarah Islam kemudian saya baca lagi tentang zakat ada buku beliau kemudian saya mencari referensi tentang lingkungan oh ternyata ada buku beliau juga buku Islam agama ramah lingkungan jadi ternyata menurut beliau bahwa menjaga lingkungan hidup itu sangat sesuai dengan makasih syariah tujuan dari Allah menciptakan atau menetapkan syariah atau peraturan bagi manusia itu tujuannya lima dan itu dalam proses penjagaan lingkungan itu semua itu pertama yang pertama menjaga agama bahwa ketika kita menjaga lingkungan itu menjaga agama ini bisa dijalankan oleh orang-orang yang tehat yang tidak terkena krisis lingkungan kemudian menjaga jiwa jelas kalau kita tidak peduli dengan lingkungan satu saat ada musibah-musibah yang disebabkan oleh tangan manusia karena jelas di surat Arum ini Allah berkeman jadi sesungguhnya ditampakkan kerusakan ditampakkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia ini kalau dalam istilah lingkungan itu yang disebut sebagai main-made disaster main-made disaster main-made yang dibuat oleh tangan manusia ya bimak kata sahabat Edina proses banget jadi banyak banget musibah yang terjadi itu karena main-made karena dibuat oleh tangan manusia manusia yang serakah manusia yang membangun semua rawa-rawa ditutup jadi bangunan ya gak peduli padahal rawa-rawa itu menyerap air akhirnya apa yang terjadi? ya rumah-rumah-rumah yang di atas sebelum air rawa-rawa itu rata-rata banjir analisa dampak lingkungannya tidak diperhatikan itu semua Allah izinkan anda musibah Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian saja dari akibat perbuatan jadi sebenarnya gak gak 100% balik menjadi musibah itu hanya sebagian saja banyak sekali kerusak perbuatan pasat perbuatan merusak yang dilakukan manusia zolim kepada lingkungan yang gak timpakan musibah cuma sedikit hanya agar manusia itu la'allahu sadar hey stop ya stop jangan habisi hutan hey stop jangan tutup semua rawa-rawa yang ada jangan membangun tanpa memperhatikan kondisi lingkungan jangan membuat makanan-makanan yang membuat anak-anak sakit ya insyaallah jadi kita berhadapan dengan itu cuma masalahnya ini kan kita punya kepentingan yang berbeda kadang-kadang kita mempenjuangkan kebaikan orang lain cuma mencari untung jadi memang kita gak bisa mengandalkan siapapun selain kita harus punya pemahaman yang baik untuk membuat keputusan-keputusan terbaik dalam kehidupan kita pandemi kita ini kan karena telah tampak rusakan di darat di laut karena perbuatan tangan manusia tapi itu tadi Allah menghendaki agar kita merasakan tapi juga menghendaki agar kita kembali ke jalan yang benar itu merupakan peringatan saja dan tidak 100% Allah terpakan musibah sesuai dengan perilaku jahat kita jadi ada orang yang malah mendapatkan banyak hikmah di dalam kondisi asal itu tadi ada agar mereka kembali ke jalan agar mereka kembali dan kita juga kadang-kadang tidak merasa berbuat zolim tapi ternyata kita melakukan nah itu ada doa yang bagus banget saya dapat dari buku Al-Azgar karyanya Imam Nawawi jadi beliau mengumpulkan doa-doa sahih dari Rasulullah satu doanya pendek sekali tapi itu majl doanya seperti ini Allahumma Allahumma alhimni rushdi wa'idhni wa'idhni min syari nafsi Allahumma alhimni rushdi Ya Allah anugerahkanlah kepadaku pemahaman yang bijaksana alhimni ilhamkan kebijaksanaan jadi bijaksana itu kan tepat kadang-kadang orang pintar tapi gak bijaksana pintarnya bikin kesel bijaksana itu tepat apa yang diomongin pas rendah hati bijaksana lagi wise kemudian wa'idhni insya'in nafsi dan aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan jiwaku kadang-kadang kalau kita udah dikenal orang baik mungkin jadi sombong mungkin jadi merasa pintar sendiri itu semua keburukan nafsu jadi meminta ilham kebijaksanaan dari Allah tapi sekaligus meminta perlindungan agar kita tidak menjadi orang yang dikuasai oleh keburukan jiwa kita jadi kembali lagi ternyata menjaga lingkungan itu adalah juga menjagaan terhadap akal jadi menjaga akal itu merupakan tujuan syariat itu diberikan Allah kepada manusia jadi yang dilakukan Bu Isah ini Masya Allah menjaga akal supaya masyarakat ini tidak terbal berbagi yang tidak Masya Allah itu kan disitu saja di kasus narkoba itu kita melihat ada orang yang punya kepentingan menebar satu hal yang buruk pasat sementara ada orang seperti Bu Isah yang berjuang mengeluarkan dari korban-korban yang tadi dilakukan orang-orang yang menebar keburukan nah itu sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang sejenis itu ada orang yang bermaksud buruk yang menebar keburukan di tengah masyarakat ada orang yang kebalikannya nah disini Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu sesungguhnya berhadapan dengan Amar Mungkar Nahi Ma'ruf kita sadari banyak gerakan Amar Mungkar Nahi Ma'ruf dia menyuruh hal-hal yang mungkar dan melarang yang baik yang sudah dikenal kebaikannya nah ini kita akan berhadapan terus dengan itu bagaimana orang-orang yang Amar Ma'ruf Mungkar itu nanti juga tetap kuat tetap punya hujah yang baik dan tetap bisa diperima oleh masyarakat dan menjaga keturunan serta menjaga harta jadi kalau kita menjaga lingkungan itu berarti kita menjaga kualitas keturunan kita dan menjaga harta kita tidak hilang begitu saja karena musibah-musibah ya itu ya wisah ya tentang green living dan memang kita juga diperintahkan oleh Allah wa'asinu kama asanallahu ilaik dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik jadi memang kita sendiri makhluk yang penuh dengan kebaikan karena sesungguhnya kita ini orang yang penuh mendapatkan kebaikan anugrah luar biasa dari Allah kalau kita masyarakat turinya menyadarinya masya Allah ya ini tentang hadis-hadis perintah untuk menanam ya masya Allah tidaklah orang musib menanam pohon kemudian ada burung atau manusia atau binatang lain yang memakan buahnya melainkan itu merupakan sodak bagi yang menanam jadi kalau orang yang tahu hadis ini tidak marah-marah kalau pohonnya kemudian buahnya dimakan condot makan sodak makan ulat makan ulat Alhamdulillah saya bisa bersodak oh biasa dekah kan buat murid masya Allah jadi menanam itu perintah yang luar biasa loh dalam Islam itu bahkan ini hadis sekiranya kiamat itu akan terjadi besok di tangan kalian ada bibit kurma maka tanamlah sebelum terjadi kiamat ya luar biasa luar biasa melihara pohon juga luar biasa walaupun dalam peperangan Rasulullah melarang pasukan muslim itu untuk membakar kebunan menambang pohon yang berbuah dan lain sebagainya nah ini kalau duduk-duduk di sini memang kalau siang panas tapi kalau toret sama pagi terasa tapi ini beberapa tahun yang lalu jadi saya punya kebun kecil mumil tapi berganti-ganti terus supaya gak bosan juga ini beberapa tahun yang lalu nah sekarang kayak gini lahir saya nanam ini namanya buah bunga jengger ayam Masya Allah saya itu udah punya bibitnya tapi gak sengaja kesebar dan ternyata yang tidak sengaja kesebar itu berbunganya pas Ramadan jadi saya pikir Masya Allah jadi Allah sudah takdirkan nih bulan Ramadan penuh dengan bunga-bunga dan itu benar-benar membahagiakan melengkapi kegembiraan menyambut Ramadan dan saya yakin itu benar-benar akan serilis juga dan itu murah banget gak ada biaya sama sekali cuma beli tanah doang sama pot karena kita masih gak milih di Indonesia ini mau yang bagaimana yang mahal banyak mau yang murah juga banyak yang penting penghargaan kita kalau kita bisa menghargai semua jadi indah Masya Allah nah kalau di Jepang bahkan sampai ada ini Departemen Kehutanan Jepang itu mereka mencetuskan ide yang disebut sebagai Forest Bating atau Shinrin Yuku bahasa Jepangnya jadi sangat dianjurkan buat orang-orang Jepang itu mandi hutan jadi mereka banyak pohon-pohon hutan buatan dan menganjurkan sekali penduduk jepang itu untuk masuk ke hutan beberapa saat untuk berjemur berjalan dan itu dianggap sebagai salah satu penyebab kesehatan mental maupun kesehatan fisik ini menyebabkan seluruh dunia artinya apa kalau saya sih ya mungkin disini gak ada hutan tapi tadi bikin di belakang itu sengaja gitu karena disitulah mereka terkoneksi dengan lingkungan duduk sambil jemuran sambil olah-olah ringan sambil melihat pohon itu senang banget happy banget dan itu benar-benar step-release step-release banget nah lihat melihat begini apa gak hijau ini pemandangan saya tiap pagi ini pohon banget enggak ya dan ini nih segini nih tinggi begini nih pohon cincawisa cincaw itu salah satu superfood itu tinggal diremes remes aja udah jadi ya jangan usah beli ke orofil ini udah ada ini kayak ini karena kalau diremes sama kayak blender insyaallah makanan sehat ini bisa juga menyenangkan cucu disuruh bangun tidur bete tapi abis dinam dia happy jadi memang sudah membuktikan bagaimana kalau kita terkoneksi dengan alam itu alam memang Allah ciptakan indah Allah ciptakan dengan segala kesegarannya itu memang manfaatnya bagi manusia manfaatnya bagi manusia kalau kita putus hal itu maka kita pun akan terputus seperti kita menutup ventilasi kamar rumah kita gak terhubung gak ada udara masuk segar dan sumpok di dalam itu saya memaknainya seperti itu nah ini juga di dalam rumah kita bisa masih bisa taruh sukulen kalau kaktus di luar karena kaktus itu kan ada duri-duri yang terbang kalau di dalam rumah itu ini tanaman-tanaman sukulen ini tidak ada durinya tapi dia sebenarnya sejenis kaktus yang sangat easy care sangat mudah sekali disirangnya sedikit saja dan itu selinggu sekali jadi ini juga cukup dilirik sejenis mudahnya kayak sancis vera juga ini si bunga tadi itu udah semeter lebih Masya Allah jadi udah kayak flowers farm udah kayak perkebunan dan ini gratis Masya Allah bukan bunga mahal tapi sangat indah Masya Allah sayur-sayuran juga kita tanam untuk mendapatkan sayuran yang tanpa zat-zat kimia ini ya hakikatnya sudah halal tapi juga harus menjuang untuk menghadirkan makanan yang baik jadi Masya Allah hidup harmoni dekat dengan alam itu menyenangkan menyehatkan dan juga menghilangkan stres ini juga Ibu Unda kalau lagi main saya minta beliau nyemprotin microgreen itu senang banget melihat dari nanam sampai tumbuh itu kan cuma dua pekan itu senang banget Masya Allah jadi memang sebenarnya luar biasa ini jawaban buat yang saya nggak punya tanah oke nggak punya lahan yaudah tanam microgreen ini revolusi pertanian kalau di luar itu disebut sebagai terapi horticultura jadi sudah ada rumah sakit-rumah sakit yang memang mempersilahkan pasien-pasiennya itu punya area perkabunan masing-masing dan itu secara ilmiah terbukti menyembuhkan yang menyehatkan ini di University of Copenhagen nah itu tadi terkait dengan bagaimana lingkungan kalau kita perhatian kalau kita memberikan kasih sayang kita itu sesungguhnya membuat kita mendapatkan kasih sayang secara langsung ya oksigennya ketegarannya dan juga kasih sayang dari atas kasih sayang para malaikat dan tentu juga dari Allah yang maharah masya Allah oke kita masuk segment kedua tapi sebelumnya mungkin ada yang mau dikomentari silahkan Bu Issa oke baik masya Allah pokoknya ini juga saya perhatikan banyak sahabat-sahabat villa yang hadir ini yang memang penggiat tanaman ya penggiat tanaman namun ada juga yang seperti Aisyah kan gak punya halaman di belakang rumah tapi mencoba menggunakan rooftop atau tempat di atas untuk jemur-jemuran itu kita tanam-tanam tumbuh-tumbuhan sedikit lah gitu ya terutama tapi tadi saya setuju sekali terhadap apa yang Bu Nurul bilang kita memilih tanaman yang terjangkau dan mudah dipelihara ya ya itu tadi jadi ini ini sangat luar biasa dan memang sudah dipaparkan juga ya secara fikir kemudian secara kejiwaan dimana pada saat kita terhubung dengan tumbuhan ya atau makhluk alam lainnya itu merilis kita punya stres ya iya baik ini tadi saya dari tadi baca-baca kolom chat ini teman-teman saling saling mengajak menggiat lagi yuk saya baca menggiat lagi yuk kita menanam gitu ya kalau saya itu memang cinta banget Sansifera dimana-mana Sansifera Alhamdulillah sebab itu mudah-mudah ditanam karena memang ada beberapa ada beberapa orang mengatakan tangannya enggak enggak seperti tangannya temen-temen ada juga mengatakan begitu sesungguhnya kan sebetulnya itu kembali yang tombak yang lucu saya tanamnya itu yang besar-besar ini keluar anak-anak kecilnya itu cuman dipotong ditancuk itu dia lima tombak jadi begini banyaknya nyenengin banget nyenengin banget enggak dipelihara cuma nah ini ini jawaban buat teman-teman yang misalnya mempunyai kecerdasan naturalis tidak dominan tidak punya bakat menanam ya beberapa teman-teman saya lihat termasuk tadi ada pun Nelly ada pun Riz itu beliau memang punya kecerdasan naturalis yang tinggi berbagai macam halaman kecilnya juga mereka banyak sekali bisa menanam kalau saya sangat menyadari kecerdasan naturalisnya dia tidak dominan makanya itu tadi benar banget cari yang gampang easy care cuman di lirik doang tetap hidup makanya cuman di lirik aja ini di liriknya juga seminggu sekali enggak apa-apa masya Allah dan yang cakep itu ya termasuk wadahnya juga tetap wadah masuk ini kan wadahnya mengingatkan saya sama mbok-mbok di pasar ingat perjuangan banyak rakyat yang menunggu bawa pecel bawa apa gitu dari 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 luar negeri tapi bakulnya enggak bukan dari luar negeri belinya di pasar beli di pasar di pasar di pasar dari luar negeri orang-orang luar lebih sadar itu semua unik unik ini ada ada teman-teman bilang bu dokter bu Reni cerita sanaturalisnya peringkat yang terakhir sama-sama saya bu Reni tapi itu tadi mari kita cari yang cuma ditaruh di lirik saya juga sebenarnya enggak sejak-sejak banget ibu yang masya Allah tangannya dibilang dingin saya itu enggak dingin semuanya tapi saya aduh sayang amat makanya saya itu cari yang ditaruh saya enggak mau dan ternyata yang paling penting sebetulnya adalah kita memahami dulu konsep green living ini sehingga Allah akan memberikan petunjuk juga buat kita walaupun kita enggak punya bakat istilahnya untuk menanam itu tadi tercerahkan dengan pilihan-pilihan tanaman yang mudah easy care tadi saya kalau nanya easy care sama saya tanaman easy care memang saya habis ini akan tanya terus Bu Nurul buat nambahin yang di rooftop yang easy care malah kita itu yang tanaman-tanaman yang cuman disebar terus tumbuh dibisnya banyak banyak masya Allah ya baik bener sekarang saya ingin menyampaikan dulu pada teman-teman bahwa acara ini nampaknya sudah hampir jam 3 mungkin sebentar lagi azan sholat asar mungkin kita break jadi teman-teman Mbak Cening sebagai MC ini Bu Isha seperti biasa karena kangen banget sama teman-teman belum sempat menyapa belum sempat juga mendengarkan teman-teman bertanya dan juga kita masih mau bahas lagi tentang produknya yang mudah-mudahan masih sempat kita nanti pas azan kita break sekitar 15 menit ya Bu Nurul ya habis itu kita lanjut lagi boleh gak sih Bu Nurul ada acara kah? ini langsung ditodong nih ditodong nih saya sudah sepakat semalam waktu jam 5 ditodong ya tadi malam senang-senang memperpanjang acara yang penting yang dengar gak bosen insyaallah ya kita perpanjang hanya memang karena ini Ramadan kita batasi sampai insyaallah setengah 5 karena setelah itu mungkin kita masing-masing mempersiapkan untuk takjil dan iftor buka puasa ya kalau bukan Ramadan itu bisa sampai nanti maghrib maghrib break selanjut lagi masyaallah masyaallah baik baik Bu Nurul saya mau gak silahkan Bu Nurul lanjutkan lanjut ya lanjut aja ya nanti baru nanti selama break kita mungkin ada tanya jawab ya ya silahkan baik jadi yang tadi yang pertama ya yang pertama yang ini yang kedua bahwa kita juga diperintahkan oleh Allah untuk maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya jadi ternyata makanan itu harus diperhatikan ya karena makanan itu nanti ada yang fake food ada yang real food ini yang kadang-kadang tidak sadar nih yang penting makan kenyang yang gak sadar nutrisinya rendah tidak termanfaat untuk tubuh menimbulkan penyakit degeneratif dan berbagai kalau saya perhatikan itu sepanjang jalan itu penuh dengan fake food yang memang kenyang memang enak tapi bagaimana itu efeknya karena kita tidak memperhatikan tadi kan itu sudah ada Allah memperhatikan maka perhatikanlah oh ternyata ada loh makanan-makanan yang tersedia di sekitar kita di Indonesia itu Masya Allah gitu ya kayak nutrisi alami tidak diolah berlebihan tidak berlebihan menggunakan gula garam beras tepung minyak goreng kemarin itu minyak goreng itu saya termasuk yang Alhamdulillah ya Allah gitu sama suami di daerah pemilihan itu bikin ini saya lomba makan sehat tanpa minyak jadi ibu itu bikin di 6 kota kabupaten ibu itu udah bikin ikan bakar ikan pepes ya kita sebagai masyarakat mau bagaimana lagi kalau pemerintah memang harus mengusahakan tapi kalau kita kan menenangkan masyarakat tapi sesungguhnya Aisyah tahu betul ya bagaimana pengaruh minyak goreng dalam tubuh seseorang gitu ya Masya Allah tapi itu kan menjadi makan yang sangat umum gitu ya yang namanya gorengan ini itu gitu nah ini padahal sesungguhnya raw food itu ternyata sangat bagus mentah full energy nutrisi menyehatkan tubuh memberi vitalitas apalagi apalagi makanan-makanan yang memang Masya Allah gitu kandungan gizinya itu super sampai dibilang dengan istilah super food walaupun ada orang yang gak setuju dengan istilah ini tapi memang super food itu makanan-makanan yang kaya sekali dengan nutrisi dan khasiat dan itu sudah terbukti dan di Indonesia itu berlimpah saya cuma mau tes ini apa mungkin kalian udah tau ya ini udah tau kan ini apa ibu-ibu coba kalau yang tau tuh dicatat sama Pangitia dapet doorpoint oh iya-iya sekalian nih Mbak Cening udah mulai tuh ada yang tau gak ini siapa kalau yang dengar dapatkan iya om chat ini apa ini apa dikasih gue ya 1 2 3 4 5 nanti kita balik lagi ya ini apa ini apa kalau ada jawabannya artinya banyak banget jenis-jenis ini Masya Allah ini sudah selesai waktunya ya ini adalah coklat kanan di bawah nanti akan terbuka ini saya masih silahkan yang mau ini masih ini ya masih boleh katanya ada ada segmen terakhir nanti oke nah kita masuk ke kakau kakau ini Masya Allah ya penyata di Indonesia ini hasil dari penanaman kakau itu nomor 3 di dunia ini tahun 2020 konon kabarnya udah berubah nih di tahun 2021 menjadi nomor 5 tapi sesungguhnya produksinya tetap tapi sudah banyak produk lokal yang mengolah itu berita bagus sebenarnya kalau kita diskusi ya karena kalau tinggi keluar itu kan asumsinya dijual keluar terus masyarakat Indonesia nggak menikmati nah ini saya sedih saya sedih banget tadi penduduk penanam coklat yang seluruhnya menanam itu hampir nggak ada yang mau menikmati dan tidak tahu apa hasilnya semua dijual ke pengepul jadi di desa itu banyak tempat-tempat pembelian biji kering jadi udah dibeli dibeli dan mereka tidak pernah tahu dan saya dapet informasi dari pejabat setempat ternyata coklat di daerah situ di kabupaten pesawaran itu kebanyakan dikirim ke Belgia dan Swiss jadi kalau kita bilang oh Belgium coklat coklat Belgia itu enak ya ternyata bahan dasarnya dari Indonesia dari Lampung dari Lampung masya Allah sahabat-sahabat Villa nih banyak juga dari Lampung hadir nih masya Allah nah ini Lampung jadi luar biasa disini masih nggak di dunia kalau menurut saya kalau kita nanti membahas tentang hasil kakau harusnya orang Indonesia itu tehat-tehat karena banyak banyak kakau di Indonesia tehat dan cerdas harusnya tapi tadi makan kakau juga maunya yang manis nanti pasien pasien-pasien Aisyah mau kasih kakau adik-adik yang kena korban narkoba kita kasih kakau ini kita kan mengenalnya coklat seperti ini padahal ini sudah banyak sekali masalah ditambah gula ditambah itu zat adiktif jadi untuk mendapatkan rasa yang lezak seperti yang kita makan itu saya baru tahu itu tambahannya banyak banget kalau asli itu asli yang saya seperti kirim semalam itu asli gimana coba bisa makan yang asli Mbak Cening juga Mbak Cening belum dapat nih masih jauh di Mbak Cening gimana kita merubah merubah mindset supaya bangga makan yang asli oh saya kuat loh makan cepat asli ini karena keren manfaatnya tidak berturang ini harus kita harus kita edukasi supaya kita juga teredukasi juga seleranya gak menuntut coklat itu harus melting lezat lembut ternyata itu untuk bisa melting lembut lezat enak itu adiktifnya banyak banget dan menghilangkan hasil dari kakau itu sendiri nah ini sejarah coklat kurang lebih nanti kita dibaca ini sungguhnya dimulai dari bisa dibagi ya bisa dibagi intinya sejak abad 11 sebelum masehi 1100 sebelum masehi itu di Mesoamerika jadi suku maya aspek mungkin yang suka baca sejarah itu mereka itu punya kebiasaan minum coklat jadi minuman awal itu dibuat minuman dan itu hanya minuman para bangsawan jadi emang dari zaman dulu diminum oleh para bangsawan kemudian diminum oleh para penjajah diminum oleh para kolonialis padahal itu kekayaan kita maka sekarang seperti dijuang mengambil kekayaan masyarakat kita untuk masyarakat kita ayo kita memati kebaikan baru pada abad 17 coklat itu dikenal oleh orang Eropa dan mereka mulai merubah di abad 18 ditemukan bagaimana caranya memadatkan coklat yang menjadi makanan seperti sekarang ada coklat-coklat yang padat jadi aslinya itu secara dari sejarah kita mendatati awalnya itu minuman termasuk di sebuah pulau yang diteriti oleh Harvard University di situ semua penduduknya itu tidak ada yang kena jantung tidak ada yang kena stroke tidak ada yang berada tinggi setelah mereka meneliti beberapa lama kesimpulannya karena mereka setiap hari minum cairan dari coklat itu minuman coklat nah itu dianggap memang coklat yang mengandung top panel itu sangat bagus untuk peredaran darah kalau di Indonesia sendiri ternyata yang bawa coklat itu orang Spanyol tahun 1560 itu di Spawesi Spawesi Utara Minahasa pusatnya awalnya kembali kemana-mana makanya di banyak coklat dan coklat-coklat terbaik itu di sana karena di zaman penjajahan Spanyol Belanda itu di sana sesungguhnya baru di abad 20 coklatnya semakin booming kalau yang kuno tadi yang suku Maya Esa sering bilang saya kok baru tahu bedanya kakau sama fokoa betul kakau sama fokoa jadi kalau bahasa Inggrisnya ini kan pakai huruf C cacau kalau bahasa Indonesia di kakau jadi kakau itu dia merupakan bentuk coklat yang paling murni dari yang biasa jadi dari bijinya kan coklat itu dari biji ini buahnya seperti ini tidak pernah memeluk-meluk pohon-pohon dengan buahnya di sebuah pohon di daerah Lampung itu saya suka banget Masya Allah seperti ini aslinya jadi yang belum diolah itu yang asli namanya kakau nanti ketika dia masuk pabrik jadi saya sudah perhatikan saya sudah masuk sebuah pabrik itu proses pertama itu menghancurkan menjadi nips ketika dihancurkan kemudian dipisah kulit dan nipsnya dihancuran-hancuran itu kemudian diputar diaduk menjadi pasta pasta itu terdiri dari coco mask powder dan coco butter minyaknya lemak 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 coklat itu dipisah kalau di pabrik sehingga lemak coklat ini nanti bisa dibuat coklat putih karena dia kan tidak hitam warnanya jadi coklat putih atau untuk produk yang lain kemudian powdernya dijadikan sebagai powder yang disebut nanti berubah menjadi coco karena sudah kehilangan lemaknya danda asli nah saya ini punya dua-duanya yang punya powder yang kakau punya powder yang coco karena nanti ada perbedaannya kalau yang kakau untuk kepentingan saya mau powder yang utuh yang ada lemaknya yang memang lemak itu bagus sekali lemak tehat tapi kalau untuk bikin kue itu tidak menjadi pilihan kalau bikin kue itu yang bagus itu yang coco yang banyak itu coco itu sudah lebih tadi dipisah dari lemaknya kemudian diproses kemudian nanti ditambah esens pokoknya jadi bermacam-macam akhirnya kehilangan kurang lebih tergantung produsennya kadang-kadang sering dia jadi kehilangan banyak manfaatnya tapi ada juga yang masih menjaga lemaknya masih ada nggak terlalu parah nggak terlalu dikasih zat adiktif oke jadi coklat hitam itu dibuat dengan cara tadi roasting si biji kakau tadi kemudian digiling halus dan menjadi bubuk kakau nah ini bubuk kakau kita punya produk yang bubuk kakau nah dalam bubuk kakau terdapat beragam nutrisi dan manfaat bagi kesehatan ada proteinnya karbohidratnya seratnya polifenol flavonoid kalsium zat besi kaffein tapi kaffein ini jauh lebih rendah dari kofi magnesium dan kalium jadi masya Allah gitu ya pantasang dia menihatkan karena nutrisinya seperti ini ada kalsium dan zat besinya sampai 77% dalam setiap 100 gram biji kakau nah manfaatnya ini nanti mungkin bisa lebih bisa mengurai intinya kakau ini tinggi antioksidan dan ini sudah terbukti secara ilmiah satu makanan yang kaya akan flavonoid sebagai bagian dari senyawa polifenol ini merupakan antioksidan alami dan antioksidan itu kan tugasnya menangkal efek buruk dari radikal bebas yang memicu timbulnya berbagai penyakit dalam tubuh maka tingginya antioksidan ini untuk teman-teman sudah banyak yang paham ya bagus sekali kemudian juga flavonoid itu dia itu salah satu aktivitasnya itu memfleksibelkan saluran darah pembuluh darah pembuluh darah itulah yang kemudian jadi lebih fleksibel yaitu ada ada bukti ada film yang saya pernah lihat Masya Allah sehingga diasumsikan pembuluh-pembuluh darah orang yang rutin mengkonsumsi coklat ini kakao ini bisa tidak menyempit karena menyempit itulah yang menyebabkan pikun yang menyebabkan jantung yang menyebabkan darah tinggi yang menyebabkan macam-macam ya saya jadi kalau ini baru jam 3 ya oke kita stop dulu ya kalau kita sholat ya kita sholat insya Allah sekitar 15 menit insya Allah baru kita lanjutkan lagi Alhamdulillah insya Allah sahabat-sahabat vila masih tetap akan bersama kita namun tentu yang memang barangkali ada kegiatan yang sudah terlanjur yang harusnya pada asar mereka harus lakukan hotel kalau nanti mau live kita kembalikan dulu ke Mbak Cening ya ya Mbak Cening bisa stop share dulu kita kembalikan ke Mbak Cening hai Mbak Cening Mbak Cening itu di Makassar di Makassar itu sudah jam lebih jam dari dan dan Cening itu suaminya tidak tahu rohnya tinggi dia duduk setia di samping saya dari tadi menyimak materinya Ibu Nurul dan sepertinya dia lebih paham daripada saya insya Allah sudah saya sudah menyangka dengan si melankolis ini setia duduk di samping laptop saya mendengarkan sambil sedikit mengintip melihat materi-materinya dan dia tampak berbinar-binar di sebelah saya katanya dia janji mau datang ke rumahnya Ibu Isah dia janji mau menghijaukan rumahnya Ibu Isah di rooftop tapi di atas baik mungkin saya kembalikan ke Mbak Cening menurut kita beri sholat dulu Mbak Cening menemani teman-teman yang saat ini memang tidak sholat silakan seperti biasa silakan silakan para pemateri kita jika ingin beribadah terlebih dahulu juga Mbak-Mbak yang ada di sini ada 93 yang di sini maupun yang ada di Youtube kalau mau sholat dulu boleh ternyata ada faedahnya saya moderator dari Makassar jadi sholat saya lebih dulu seperti itu baik ini aku izin ya Mas Matahari untuk membuka settingan jika lo ingin ada yang menyapa-nyapa terlebih dahulu sambil kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang materi yang tadi boleh dituliskan di kolom chat nanti aku kumpulkan lalu kita tanyakan kepada para pemateri kita seperti itu masih banyak ya di sini Assalamualaikum Mbak Beti Assalamualaikum Mbak Heka Mbak Dini Fitriani Mbak Reno Mbak Uli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabarkah Ya Allah kangen banget Mbak Ceni Mbak Woli kangen banget aku aku bener-bener kangen sekangen itu sampai kemarin akhirnya kita memutuskan untuk live instagram dadakan di instagramnya menteku karena sekangen itu belum ada menemukan alasan untuk yuk ngumpul yuk gitu belum menemukan jadi diada-ada in alasannya live instagram yuk nyapan-nyapan boleh Mbak Beti silahkan Mbak Uli disana jam berapa Mbak Uli Masya Allah diunggu dari-dari Bremen Ya Allah Tuhan jika yang ingin salat dulu boleh silahkan sambil menunggu ke materi kita jam 10 pagi 10 pagi malam pagi Masya Allah disana puasanya berapa jam Mbak tahun ini sekarang gak terlalu panjang sih 18 18 18 masih panjang Masya Allah Cuman ya gak terlalu panjang kayak tahun lalu tahun lalu berapa jam Mbak Uli 20 jam Masya Allah itu kalau program diet berhasil banget itu kayaknya Ya Allah Detox banget Masya Allah Ya Allah udah gitu kalau buka puasa makannya yang kejo-kejo real food ya aku rindu padamu Sama Mbak Cening nih di Sapa di grup UPC Ya aku teh bingung mau nge-sapa grup tapi teh notifikasinya ratusan kalau disuruh manjat teh bingung kalau gak manjat kok kayaknya berdosa gitu kalau mau ngejawabin yang ada di atas-atas loh kok aku kehilangan arah bahasnya kemarin mohon maaf ya Mbak-Mbakku tapi aku tetap menjadi CCTV kok mau di grup UPC MEMTKU MEMT grup apa lagi sih kita semua grup aku tetap ada dan tetap menjadi CCTV-nya Mbak-Mbakku tenang seperti itu oh iya mau mengingatkan juga nanti sore jam 17.00 WIB sampai 17.30 kita akan ada live instagram bersama salah satu tim ahlinya Ibu Isah yaitu Ustadz Ginanjar kita mau bahas puasa kutiba kutiba puasa materinya bener-bener monggo mari silahkan mau yang gak sholat nyambi-nyambi motong agar-agar motong buah buah takjil boleh aku temenin juga aku baru baca love you too Mbak Riz sehat-sehat ya Mbak Riz maafin baru manjat ini aku siapa yang mau ada kepentingan lain mau live dulu boleh silahkan nanti di intip lagi di youtube-nya Dr. Aisyadahlan Cahat EJMNLP tadi sih bisik-bisik tetangganya akan di-share juga di instagram tadi sempet live instagram juga nanti insya Allah materinya juga di-share di live instagram betul begitu Mas Matahari semoga Mas Matahari mendengarkannya apakah Mbak-Mbak ada yang lindu juga dengan Mas Matahari yang keberadaannya tidak pernah terlihat tapi namanya selalu tersebut dia semacam buronan untuk memteku memang mau memteku mau upc dia memang semacam buronan aku sambil ngumpulin juga pertanyaan-pertanyaan untuk nanti ditanyakan kepada pemateri kita ke Ibu Nurul dan Ibu Dr. Aisyadahlan CHTCMNLP seperti itu ya Mbak Uli oh Masya Allah jangan pakai tangga Mbak Cening tapi pakai tools baik itu tapi kalau melihat sertifikasinya sudah ratusan Mbak Ulan saya istighfar dulu Astagfirullah biasanya sih menjadi teman saya untuk tidur jadi sambil sudah istirahat di antara semua setelah berkegiatan seharian mari kita beristighfar dan membaca bismillah lalu membuka grup dan manjat dari atas gitu karena biasanya di sore-sore juga sudah Masya Allah aktif bikin kangen banget siap yang mau pindah ke Youtube mari silahkan mau di intip lagi nanti atau ada yang ketinggalan masuknya dari tengah-tengah boleh nanti di intip lagi di kanal Youtube Dr. Aisyah Dahlan CHTCM NLP dan juga di Instagram Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHTCM NLP link Youtube-nya apa ya tunggu Pak masukin ya link Youtube beserta link sosial medianya Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHTCM NLP seperti itu nanti jadwal-jadwal ada di situ terus materi-materi juga ada di situ mulai dari otak emosi apa lagi tuh otak semuanya ada di situ dan juga ada link telegram sebentar ya aku izin copy dan men-share oke ini link sosial medianya Ibu Dr. Aisyah Dahlan silahkan disikin program MTEKU selanjutnya dong mbak insyaallah MTE enang setelah ramadhan tapi tepatnya kapan aku tunggu dicolek sama mbak Nining dulu seperti itu karena semuanya ada di mbak Nining insyaallah semoga mbak Nining dengerin ya mbak Nining MTEKU kapan mbak Nining udah ada yang nanya tuh mbak Nining oh taklim juga taklim insyaallah akan mulai lagi setelah ramadhan ya mbak-mbakku supaya ramadhannya gak terlalu pack gitu jadi bisa fokus tetap fokus beribadah semuanya 10 seat mbak Riz MTE 6 10 baik ini aku ngomongnya jadi kayak lelang MTE 6 10 seat mbak Riz nanti aku kode-kode deh sama dokter Ica sama mas matahari sama mbak Nining juga kalau mbak Riz minta 10 seat insyaallah wah banyak yang booking iya saya juga udah gak sabar kangen sebenarnya sama MTE karena kalau MTE itu nambah keluarga baru nambah kenalan-kenalan baru terus semenjak MTE 3 kalau MTE 2 belum terlalu banyak alumni masuk tapi kalau MTE 3 sudah banyak alumni yang masuk jadi seneng jadi temu kangen lagi insyaallah oh insyaallah kalau kondisi sudah memungkinkan ya sudah si Tante Koroncesnya udah agak-agak melandai-landai mesra gitu dan kita kembali ke normal semoga bisa bikin HBH akbar amin kamu kangen sama Ibu Isa sama seluruh MTE mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 lalu ada MBS lalu ada PGS lalu ada UPC apa lagi yang belum saya sebut tuh mbak komunitas MBS UPC MTE PGS udah kali ya itu bener kan ya iya bener SRS ya sama teman-teman SRS juga sekalian ada Umi ternyata Assalamualaikum Umi Wardah ada tim ahli juga disini jadi gak enak aku sehat Umi semoga insya Allah kita ketemu minggu depan di topik live Instagram MTEKU lagi ya Umi jadi selama Ramadan ini seminggu 3 kali ya kalau gak salah ya tolong aku dicolek-colek seminggu 3 kali 3 tim ahli masing-masing membahas dengan spesifikasinya masing-masing tapi tetap dikaitkan dengan ilmu dasarnya seperti kemarin kita udah bahas tips dan trik mengelola emosi sesuai dengan watak bersama Umi Wardah Alhamdulillah juga kemarin rame kita ngeripol lagi memori tentang pelajaran watak kita sambil kita mengkontrol lagi si watak ini seru seru reunian kemarin sambil bersapa-sapa sama yang sudah bergabung kemarin di Instagram jadi sore ini yang masih kangen-kangenan boleh bergabung dengan kita nanti sore jam 17.00 WIB bersama Ustadz Gin atau Kang Gin dengan tema Puasa Kutiba Kutiba Kuasa seperti itu ini temanya agak-agak menggelitik jadi penuh dengan pertanyaan bahas apa ya nanti sore kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi yang tadi boleh silahkan aku masih sambil ngumpul-ngumpulin nih Mbak nanti selesai Ibu Nurul menyelesaikan materinya nanti akan langsung aku tanyakan seperti itu yang di Youtube apakah ada pertanyaan sambil aku lihat Youtube saya sambil aku lihat Youtube Assalamualaikum Waalaikumsalam dari komunitas Kati Muski Bunda Eri Waalaikumsalam dari Depok juga siap yang di Youtube ini yang audiens yang ada di Youtube jika ingin juga bertanya boleh ditulis di kolom cek nanti akan aku bantu baca yang dari Bandung juga Waalaikumsalam selamat bergabung aku lihat lagi kolom cek ya Memteku Insya Allah setelah Ramadan tanggal pastinya nanti tunggu kabar tunggu hilal dari Mbak Nining tanggal berapa tapi yang jelas dipantau aja terus di Instagramnya Menebar Bahaya Instagramnya Memteku dan Instagramnya Dr. Aisyadah Lampun jadwalnya pasti akan disebarluaskan boleh yang mau bergabung di komunitas Memteku tunggu Memtek 6 ya UPC belum ada hilal lagi tunggu hilal dari Ibu Isah UPCnya mau kapan sejauh ini sih kayaknya kalau bisik-bisik tetangga yang terakhir saya dengar itu yang terdekat adalah Memteku PGS dan UPC belum Seperti itu untuk yang baru bergabung Assalamualaikum silahkan jika ingin menjalankan ibadah sholat terlebih dahulu saya temenin sambil nunggu ke materi kita juga sedang melaksanakan ibadah sholat asal terlebih dahulu baik ya ini akan ditayangkan ulang di Youtube ya Ibu Dokter Aisyah Dahlan dan juga nanti akan ditampilkan di Instagramnya Ibu Dokter Aisyah Dahlan tapi nunggu Mas Omet yang ngedik dulu ya kalau yang di Instagram ya sabar ya kalau yang di Youtube sih live insya Allah setelah live langsung di save sama Mas Matahari biasanya Waalaikumsalam Mbak sambil membaca-baca kolom chat di Zoom dan di Youtube ingin ada yang bertanya boleh Assalamualaikum Mbak Memtekunya habis Ramadan ini aku gak bosan-bosan nih memtekunya insya Allah habis Ramadan tanggal pastinya nunggu hilal dari Mbak Nining tapi boleh dipantengin di Instagramnya Memteku Instagramnya Menebar Bahagia dan Instagramnya Ibu Dokter Informasinya akan diberikan disitu tunggu hilalnya Mbak Nining dulu ya Mbak Nining juga pusing atur jadwalnya pasti kasian ya mari kita doakan Mbak Nining diberikan ketenangan hati dalam mengatur jadwal-jadwal apalagi kemarin mundur satu bulan selama Bu Isha sakit yang kuat dan yang sabar ya Mbak Nining Waalaikumsalam oh ya lagi mau mengingatkan nih aku dicelak-celek nanti suruh ingatin lagi nanti sore ada live Instagram di Instagramnya komunitas Menteku di komunitas Menteku sore ini dengan tema puasa kutiba kutiba puasa bersama salah satu tim ahlinya Dokter Aisyah Dahlan Ustadz Ginanjar Maulana atau biasa kita panggil dengan Kang Gin dari jam 17.00 sampai 17.30 WIB menemani sahabat-sahabat Vila teman-teman kutersayang dari komunitas-komunitas yang ada Mbak-Mbakku yang cantik-cantik sambil menunggu waktu buka puasa seperti itu ini Mas Mataharanya udah balik aku mau colek Mas Matahari nanti akan ditampilkan di Instagram juga kah tayangan ini boleh ditulis di kolom chat Mas Matahari oh ya kita belum foto ya tadi ya baik nanti nunggu pemateri kembali kita foto ya Mas Matahari ya jadi Mbak-Mbak nanti boleh dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama kenang-kenangan kita ketemu lagi nih setelah sebulan hiatus kemarin selama selama Ibu Dr. Aisyah sakit kita beristirahat seperti itu yang masih mau nanya tentang materi tadi boleh dituliskan di kolom chat dan untuk yang di Youtube dituliskan di live chat Youtube boleh nanti akan saya bantu bacakan kepada pemateri siap Mbak Intan silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Mbak Ceni pertanyaannya kebanyakan menteku nih Bu Isah ini ini saking kangennya ya Masya Allah ya Mbak Cici Mbak Cici Assalamualaikum baru on camp aku sambil off camp Bu Isah sambil ngasuh anak it's ok pokoknya tenang aja ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dengan adanya Zoom meeting ini boleh sambil apa dan ingat perempuan multitasking jadi Insya Allah semuanya terselesaikan ya baik nanti sambil kita menunggu kembali Ibu Nurul bisa sapa-sapa dulu ya Mbak Novera Mbak Melia ada Mbak Novera ada Mbak Devi Vonita Allahu Akbar Mbak Uli Husnaida ini sambil kerja sambil Allah terima kasih banyak Jazakila Mbak Cici di Palembang Masya Allah Baca Nian Alhamdulillah terima kasih banyak Mbak Retno juga di Jakarta Hai Mbak Retno bagaimana kelas kaki renda lagi berhenti dulu oh gitu Insya Allah baik baik terima kasih banyak bisa hadir Mbak Novera Alhamdulillah ini tadi sudah banyak juga yang jawab ya jawab nanti biar nanti Bu Nurul yang pilih dimana yang menang ya Insya Allah ada Mbak Ratih Abdiah nih Ibu Isa tadi Teh lupa mau foto ini mumpung mukanya lagi seger-seger habis kena air wudhu bolehkah kita foto dulu sebelum masuk ke materi Ibu Nurul kebetulan Ibu Nurul lupa foto ya saking bahagianya ketemu tuh Ya Allah Ibu Nurul sudah hadir ada Ibu Gali Cahaya Carlita juga ini yang pada pakai masker nih pasti sambil kerja ya sehat-sehat baik-baik di jalan Mbak hati-hati di jalan Mbak-Mbak yang masih ada di room zoom ini jika bisa menyalakan kamera boleh menyalakan kamera yuk kita foto bersama yuk rindu kan foto bersama via virtual bersama dokter Mbak Indi Mbak Indi di sama Rindu Mbak Indi Assalamualaikum Alhamdulillah kalau Bu Hedi fotonya udah terpampang pinter nih dia taruh foto mana nih Bu Hedi ini Nurul nih kita ada Bu Hedi Syukri Masya Allah siapa lagi ini pinter-pinter yang sudah memasang fotonya ada Mbak Ade di Balikpapan Mbak Wita Mbak Ayu Mbak Siti Wah Mbak Dini ini juga pasti sambil kerja nih senantiasa dia ada sambil kerja juga sambil ngikutin Mbak Wah Mbak Nita di Gorontalo eh bener ya Mbak Nita di Gorontalo Alhamdulillah disana Wita ya sama Rinda Wita Mbak Cening juga di Makassar Wita Ya Allah tapi tetap ya buka puasanya jam 7 ya bukan jam jam 7 di waktu sana iya baik Mas Matahari aku minta kode-kode silahkan dihitung kita foto bersama Mas Matahari Mbak Cici sama putranya itu ya ada Bu Ani Bu Ani Sherif Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Sampai kerja Masya Allah luar biasa jazakilah khair Bu Ani keren ilmunya Masya Allah Masya Allah ini masih belum dikeluarin semua nih sama Bu Nurul Baik terima kasih Mas Matahari Mas Matahari Ibu Aisyah saya izin menyerahkan kembali ke Ibu Isa Baik baik-baik-baik terima kasih jazakilah khairan Mbak Cening ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut kembali setelah tadi kita ada waktu break Masya Allah ya ini kita ini hari ini sore ini juga kita tetap mengaji sebetulnya ini ya mengaji dan mengkaji apalagi yang kita kaji adalah sesuatu yang Allah ciptakan dan sesuatu juga sunatullah yang bekerja sistem di dalam tubuh kita ya baik Bu Nurul nah ini baik-baik sudah dijelaskan kakao dan kokoa ya kakao kokoa saya juga beberapa hari ini memasukkan di dalam otak mana yang yang coklat murni basicnya mana olahan jadi yang coklat murni adalah kakao yang kokoa adalah salah satu dari bentuk olahannya kakao betul begitu ya ya oh Masya Allah luar biasa silahkan Bu Nurul maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang masih bertahan Alhamdulillah 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 bahagia sekali dengan sedikit alaman saya berbagi disini jadi memang kecemburuan itu hadir dalam jiwa saya gitu karena tadi oh coklat itu nomor tiga di Indonesia gitu menghasilkan menghasilkan coklat dunia ketiga walaupun sekarang menjadi kelima gitu ya tapi kan tetap itu sesuatu banget gitu ya ya coklat tidak tumbuh di seluruh dunia gitu hanya di negara-negara tertentu saja dan harusnya kan ini kan milik kita milik bangsa kita gitu artinya masyarakat itu kalau bisa menilmati coklat itu alangkah bahagianya gitu karena ternyata dari berbagai hasil penelitian ilmiah coklat itu banyak kali manfaatnya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya dan tadi sebagai salah satu stress release juga ya dan image kata coklat itu high level ya memang pada penyakitannya demikian karena kan kalau dibanding dengan kopi coklat itu di tumbuhan yang sulit sulit ya jadi dia lebih lentang lebih lentang kena hama sehingga kadang-kadang usianya juga gak panjang nah itulah yang menyebabkan harga coklat lebih tinggi ya dan selama ini dari awal kan suku maya tadi juga yang minum coklat itu bangsawan jadi memang gitu makanya dianggap sebagai suguhan mahal kemudian di Eropa juga begitu kan para ininya gitu para bangsawannya juga kemudian mereka menyajikannya karena gak suka dengan rasa-rasa yang pahit akhirnya disajikan dengan kombinasi dimaniskan kemudian dibuat lezat jadi ternyata lezat itu gak cukup dengan bubuk coklat aja dia harus pakai esens coklat lagi berarti ada ada kombinasinya ya harus pakai perisah harus pakai ini itu tuh jadi coba kita lihat coklat yang biasa dijual itu kan ingredientnya gitu kan itu banyak banget berarti tambahan ingredient sama-sama kakao tadi itu yang pior yang paling murninya itu ya itulah kakao itu si biji itu kalau yang murni nanti nih ya misalnya nih kita kan sudah lagi belajar kembali ke nature ya terus misalnya ada teman-teman yang masih ingin ada tambahan manis itu campurannya apa? ya ya jadi kalau yang munis seperti ini ya itu murni ya ini memang jarang yang jarang yang terpaham bahwa coklat itu bisa dikonsumsi seperti ini karena memang ini baru kebiasaan sebagian kecil komunitas sehat ya para raw foodis itu ya yang suka raw bahkan mereka tidak lebih dari 42 derajat atau 70 derajat kalau di pabrik jadi memang tidak boleh pemanasan tinggi dipanggang sebentar berarti ya dipanggang sebentar sebenarnya lebih suka semakin asli semakin utuh gitu anggapnya gitu kan semakin asli semakin utuh semakin lengkap semakin bagus asumsinya begitu maka kenapa kita harus coba deh challenge dirimu untuk untuk suka rasa natural itu penting kalau misalnya jadi jangan cepat-cepat aduh gak gak seenak silver queen jangan bandingkan itu bukan kakao lagi itu udah pokoah jadi ada kakao ini ada rasa rasa alam termasuk green living juga itu ya inilah yang sesungguhnya natural lokal gitu kan dan tadi tidak memakai berbagai zat adiktif yang di dalam tubuh itu sesungguhnya jadi malam rusak ya kan kita sudah mengerti berbagai zat adiktif gak banyak juga yang berbahaya kita sesungguhnya kalau green living itu kan semakin mormi semakin natural semakin dekat dengan alam semakin makan apa adanya bahkan semakin hemat masya Allah gitu ya ada kan teman-teman kita juga yang benar-benar gaya hidupnya itu hemat cermat dan sehat gitu jadi benar-benar hanya makan-makanan yang sudah terjamin halal atau yip gitu oke jadi memang kalau bisa target tertinggi kita mengkonsumsi kakao itu oh gitu ya kalau saya prinsipnya gitu makanya untuk tujuan kesehatan ya jadi memang ini harus punya tadi mindset hidden living gitu oh subhanallah ini produk yang tumbuh di tanah kami Indonesia gitu kan masya Allah ini sesungguhnya impian orang sedunian tapi tumbuhnya di depan mata kita gitu kenapa juga kita tidak makan ya kenapa kita tidak coba coba nih memang katanya pahit tapi kata Bu Isra pahitnya enak ya iya katanya juga pahitnya enak ya tadinya saya pikir betul-betul kayak apa namanya coklat yang black itu yang dark dark coklat dark coklat itu kan pahit banget ini ternyata benar-benar kayak biji-bijian jadi kayak makan kacang yang dipanggang gitu dan saya heran juga loh kok cocok ya pertama saya itu saya juga kalau anak-anak lain ya kalau anak-anak mungkin rasanya masih menambahkan rasa manis makanya kemarin juga Bu Nurul sempat berikan saya gula aren ditambahkan itu mereka seneng gitu ya tapi kalau Mbak Nining sih saya kasih cobain ini dia suka ya jadi kalau kayak akrom juga itu udah udah samina watona seleranya udah sama sama uminya dia kan tadi naturalnya kuat ya jadi dia bisa banget menghargai rasa natural itu bisa banget memang habituasi ya habit 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 kita terlanjur makan-makanan yang memang terlanjur nikmat tadi terus kembali untuk kerasa natural ini memang butuh waktu tapi justru butuh informasi ini sebetulnya jadi memang saya cukup prihatin dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat suka dengan manis gula bahkan gulanya gula putih ya kan ibu istah ya kalau dari sisi kesehatan kan itu sesungguhnya orang-orang Indonesia udah manis ya iya tinggal ngeliat bu istah aja samanya udah jadi manis semua masya Allah masya Allah itu sesungguhnya kalau kita lihat saya nanti bisa share ke Aisa pada video bagus di Youtube itu tentang bahaya gula gitu kan jadi memang itu benar-benar mengancam kualitas kesehatan bangsa dia udah jadi sebuah ancaman gitu kan gula kan bisa jadi obes bisa jadi penyakit-penyakit degeneratif gula itu jadi kalau saya pikir yuk kita rasain yuk rasa yang natural ini coba deh Bismillah deh benar-benar Allah berikan kebaikannya ternyata memang ternyata saya juga menemukan jenis yang cuma ada 3% di dunia itu tumbuh juga di Lampung tipe kriolo kriolo itu cuma ada 3-5% di dunia dan ada di Lampung cuman saya lagi nge-hunting gitu berapa dia jual gitu karena jadi saya itu tadi kan ini by apa biiznillah ya biiznillah tadi banyak dari kakak dari kakak kita Mbak Erna yang beliau punya komunitas TH beliau punya komunitas akademisi di Berlin ya dan mereka itu hari ini juga tadi kayaknya ada Mbak Uli ya dari Bremen ya ada-ada sahabat kita dari Bremen ada Ibu Isha ada tapi sudah pamit kebetulan ya tapi tadi beliau juga hadir ya Masjid Allah jadi sebenarnya saya bersentuhan dengan model coklat seperti ini kan hampir orang itu oh bisa gitu coklat itu dimakan saya saya sekitar berapa 10 tahun lebih yang lalu dapat oleh-oleh itu dan saya suka banget oleh-oleh dari Jerman dari Jerman coklatnya kata-kata kakak saya ini kebiasaannya para profesor di kampus sebelum mereka meeting sebelum mereka masuk kelas mereka punya 2-3 coklat yang telan-telan terus mereka habis itu ngerasa lebih fokus untuk ngajar dan itu hari ini sudah jadi kebiasaan saya kalau bangun malam saya kunyah-kunyah ini saya ngerasa lebih nyaman membaca Quran ya betul itu terasa banget gitu sama-sama Isa seminggu ini juga gitu seminggu ini baru seminggu nih mencobain ya masya Allah ya tidur lebih deep sleep ya lebih ngerasain bisa istirahat bangun juga lebih produktif itu saya merasakan itu Alhamdulillah dengan izin Allah ya semuanya artinya ini kan testimonial ya jadi ceritanya dulu dikirim dari Jerman belum tahu kalau sebetulnya bahan dasarnya di Indonesia banyak gitu ya ya waktu itu belum tahu dan selalu menunggu kiriman dari Jerman untuk bisa ini mbak mau dong wala-wala itu coklat itu lagi itu bagus sampai satu hari ketika saya sedang melakukan kegiatan dakwah di daerah losok-losok-losok saya perhatikan ini satu penduduk gunung ini semua kok kayaknya punya pohon coklat iya bu semua punya pohon coklat itu tempat pool gudangnya jadi kita semua tinggal ngeringin kita kasih kita jual kita dapat sekian-sekian dengan harian kanan murah itu jadi informasi coklat itu kan bagus saya waktu itu sempat beli beberapa kilo tapi saya nggak tahu bagaimana ngolahnya saya belum tahu informasinya masih sangat ini akhirnya nggak lanjut dengan izin Allah saya tergugah lagi ketika sakit dapat COVID kemarin itu kan apapun yang untuk meningkatkan imunitas kita konsumsi termasuk ada teman yang menawarkan coklat oleh perusahaan yang sudah cukup profesional tapi saya terkejut wow harganya lebih mahal dari yang jerman tapi perusahaan itu memang sudah uji klinis bahwa mereka membuktikan ini memang zat-zat yang sangat bermanfaat oke saya tahu itu zat bermanfaat saya langsung mikir wah ini kayaknya harus ngontak teman-teman yang di gunung itu untuk bisa supply dan saya juga sudah dapat berbagai informasi untuk mengolahnya secara baik dan benar mengedukasi mereka terus satu lagi yang menarik saya tahu kalau di pergebunan itu rata-rata pakai pesticida ya tapi saya bilang sama teman itu tapi saya maunya kamu cari hunting di rumah-rumah jadi saya mau tanaman rumahan yang gak dikasih pupuk kimia oh gitu bu iya saya akan bayar lebih mahal saya bilang gitu untuk pohon yang tidak pakai pupuk kimia jadi itu awalnya untuk yang tujuan kesehatan ini jadi memang itulah menjadi bean dan powder tapi yang dari beans langsung powdernya ini memang agak susah membuat powder karena dia itu lemaknya tinggi jadi kalau di kayak biasa seperti prosesnya kopi kayak di apa ya istilahnya di kalau dihaluskan alat kopi dia banyak dia basah karena dia banyak minyaknya ada kiat-kiat tertentu sehingga bisa menghasilkan powder yang mengandung lemak ini powder yang mengandung lemak ini saya biasa untuk tujuan kesehatan kita masih tetap harus pakai yang ini gitu ya tapi akhirnya saya realistis nih oh ternyata gak semua orang nih bisa mengkonsumsi ini apa gak ada yang intercane saya pikirkan menuju ke sana biarlah daripada gak sama sekali mengkonsumsi akhirnya oke lah kebetulan ada channel untuk apa ya visit ke sebuah pabrik coklat ya di Lampung juga itu untuk mereka memberikan penjelasan beragam dan akhirnya mereka dengan semang hati bekerjasama jadi maunya saya bagaimana mereka buatkan ya kalau kita bilang maklun ya maklun saya dapati ada produk-produknya tapi tadi saya melihat mereka belum tujuan untuk kesehatan jadi masih pakai gula putih saya bilang oh kalau gula saya gak kenal saya harus gula aren susu susu oke lah tapi kalau gula itu masih kita bisa ganti dengan gula aren jadi ada sekalian ya karena mungkin kita sudah buka juga sesi bertanya ada dari Mbak Dini Fitriani saya memiliki sakit lambung sehingga buka puasa dan sahur saya harus selalu mengkonsumsi obat apakah dengan kakao ini bisa karena saya pernah minum coklat murni ditambah susu namun lambung saya sakit gitu masih ada Mbak Dini gak nih oh masih ada tuh dia tuh masih ada buisa harusnya yang bisa jawab bukan saya tapi saya tuh menjawabnya dari pengalaman ya iya iya dari secara dokteran sesungguhnya yang berat itu kalau saya pikir susunya susunya nah makanya tadi saya bilang susu itu kurang kalau saya kan juga punya asam lambung juga tapi saya maka kok getting better gitu dengan saat ini jadi penyakit keluhan-keluhan lambung itu justru hilang kalau saya ya dan beberapa teman juga begitu jadi memang kombinasi itu kadang-kadang justru ketika dikasih susu banyak memang bisa jadi masalah gitu pada pencanaan tapi memang saya juga sebenarnya makanya ada orang-orang yang maunya dicampur susu jadi kita punya produk yang dicampur susu dan gula aren ini baru jadi sektornya yang saya krim satu itu baru ada dua bungkus dengan ini enak boleh ini enggak share screen sedikit tentang lambung karena ini kan banyak juga problematika masalah lambung jadi kan lambung itu kan sebetulnya kalau sebentar ini masih foto kita di ini masih foto kita nih ini kan lambung di sini dia posisinya sebelah kiri memang lambung ini kan memproduksi asam lambung yang Allah perintahkan untuk bila makanan diproses ini kalau masih ada kuman dengan adanya asam lambung ini kan dibersihkan kan sebetulnya tapi kondisi kita lifestyle kita selama ini ya itu tadi ya makan pola makan pola kehidupan sama pola stres tadi pola stres itu membuat asam lambungnya meningkat yang harusnya cuma segini aja jadi jadi penuh jadi agak lebih banyak asam lambung ini rupanya kalau sering kebanyakan sering membuat namanya peradangan lambung jadi luka lambungnya lambung itu kan kalau kita mau tahu bentuknya kayak apa itu kan kayak babat babat babatnya si sapi itu kan yang kayak handuk ya nah handuk kita tuh udah mulai berkurang sehingga luka jadi karena udah ini namanya kronis ya sudah kelamaan kan maksudnya tuh sebetulnya gaster yang sehat kan begini nih kayak handuk tapi karena keseringan asam lambungnya meningkat karena macam-macam hal termasuk overthinking stress yang distress lama-lama jadi melukai nah ini yang nanti membuat apa pada saat kita sawum ini kan kan kita apa ada ada satu konsep memang di kedokteran dimana lambung ini gak boleh kosong supaya pada saat asam lambung ini keluar dia apa namanya bekerja untuk menghancurkan kuman yang dimakanan kan makanya orang-orang yang punya gastritis kronis sering memakan makanan tidak banyak tapi sering kayak gitu ya nah namun karena kalau misalnya tadi kasusnya Mbak Dini yang mengatakan pokoknya pagi sahur minum obat kemudian nanti pas buka juga minum obat lagi itu kan dalam rangka supaya si asam lambung tidak terlalu banyak keluar supaya tidak melukai bayangin luka kena asam gitu kan gak enak namun itu tadi Bu Nurul sampaikan secara empirik mencoba untuk memakan kakao yang tanpa tanpa tambahan ya Bu Nurul ya berarti ya saya suka yang biji itu yang biji ya ya biji ya nah nampaknya ya nampaknya karena Bu Isya juga baru satu pekan juga makan ini 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 bisa mengontrol keluarnya si asam ini kan kalau luka kan sudah terlanjur ada ya di lambung kita terlanjur ada sehingga dengan terkontrolnya luka gak kebanyakan jadi gak kena bagian lukanya nih gak kena bagian lukanya maka insyaallah ya saya sih sangat meyakini apa yang Allah berikan keberkahan di dalam apa namanya buah-buahan yang Allah ciptakan ya beberapa buah ya membuat untuk asam lambung dia menekan seperti itu nah kalaupun ada teman-teman merasa saya kok udah minum juga kakao asli tapi kok masih sakit nah ini sebetulnya harus ada proses habituasi dulu jadi bukan cuma satu kali dimakan gitu karena sesuatu yang yang bentuknya alami ya dibikin dulu habitnya habitnya ya dibikin dulu habitnya mungkin setelah dua pekan dia baru bekerja karena selama ini ditekannya pakai kimia kan gitu ya sama juga posisi luka ya kalau posisi lukanya agak kebawah gini ini memang paling cepat walaupun asam lambung gak boleh gak ada sama sekali ini teman-teman harus tahu ini ya sahabat-sahabat villa harus tahu asam lambung harus ada gak mungkin gak ada nah cuman kalau pas lagi posisi lukanya disini walaupun asam lambungnya sudah ditekan dengan obat kah atau dengan makanan herbal kah yang membuat sedikit cuman karena dia emang dibawa sini kena juga jadi jadi ini harus dipahami juga seperti ini karena bicara lambung ini Bu Nurul ini kompleks sekali karena ya karena apa ya nomor satu memang organ tubuh kita yang paling diserang duluan adalah lambung karena memang itulah tempat proses makanan minuman sehingga saya berharap dengan tambahan sedikit penjelasan paling gak ngerti oh ternyata lambungnya luka dan luka itu ada bisa di beberbagai posisi gitu dan asam lambung tetap harus ada tapi gak boleh banyak nah kan gitu kalau mau pakai yang alamiya seperti kakao ini ya kasih waktu kasih waktu badan ini untuk beradaptasi kalau Bu Isha kemarin sih ya Alhamdulillah ini karena karena apa ya karena langsung dikasih tahu sama Bu Nurul manfaatnya terus baca juga dan juga sedikitnya sudah duluan tahu tentang lambung posisinya dan sebagainya Alhamdulillah ya apa namanya kan biasanya kalau mau buka puasa gitu habis habis dibatalkan minum air putih kan minum salah satu produk lah untuk menurunkan asam lambung gitu ini udah seminggu gak yang ini tapi bukan bukan yang bubuk ya bukan oh minta diliatin oh iya ini ya oh iya ini aslinya gini nih tuh biji-bijian ya nah wanginya luar biasa bangi coklat yang dipanggang ini benar-benar asli tanpa apa-apa ini ini botol ini kalau ini sudah udah kayak makan kacang goreng tapi memang harus tadi betul habituasinya tuh harus berpaham jadi makannya juga jangan langsung 10 gitu walaupun boleh nanti 10 sehari tapi awal-awal tuh 2 3 hari ketika gak ada hal-hal yang negatif mungkin nambahin karena sesungguhnya dia masih bisa 10 kalau yang kecil-kecil sampai 30 masih bisa sehari iya benar-benar saya sih udah buisa udah sekali makan 10 udah ada sehari udah 30-an kan karena kemarin terus terang pas kena habis covid ini rupanya ada dampak juga yang istilahnya long covid tuh lemes kemudian pokoknya gak terlalu seperti sebelumnya pernafasan juga oksigenasinya kurang dan sebagainya dan Masya Allah ya gak ada yang satu kebetulan Bu Nurul kirimkan ini saya juga kaget kok ini apa ya gitu ya kirain mikirnya kayak dark coklat yang pahit banget udah udah siap-siap ini siap-siap teh manis lagi tuh teh manis pakai gula gula lagi maksudnya kalau udah makan dark coklat ini minum eh ternyata enggak loh oh enggak nih minumnya akhirnya air putih karena memang saya tuh kalau bangun malam saya yaudah megang ini air hangat air putih hangat jadi makan coklat 2-3 air putih hangat 11 nanti agak 1 jam 2 jam makan lagi jadi karena saya intermittent juga kan kalau di luar Ramadan ya di luar Ramadan itu sampai jam 10-11 baru makan yang lain tapi selama masa jendela puasa itu kan justru ini bagus jadi dia mendorong pembakaran lemak ya betul ini keren banget karena kita juga udah enak sebenarnya ngurangi ngemil ya nah ya kalau ada makanan-makanan yang aduh kepingin saya udah lalu nengoknya ke coklat ya selalu dibawa di dalam tas ini dan ketika makan ini terasa puas karena tadi dia juga ada dia saya membuat kita happy mood booster dan memang mengurangi stress mungkin saya bisa juga ibu Riz juga dari ibu Riz Suryanita saya gak pakai susu malah aman puasa dengan kakau Masya Allah oh tadi rupanya ada Azimul iya teman kita di SMA Allah Allah ketamit ya pada lanjut ke ini pada lanjut insya Allah panjang terus apalagi mau gak baca nih kalau misalnya ada ada yang bertanya aku gak bisa gak lihat boleh selusin yang tadi sedikit masih ada dikit ya ada juga tadi jawabannya apa tadi pohon itu gitu kan tadi udah ada yang jawab belum itu pohon apa sih kalau manfaat nanti kita bisa inilah ya intinya banyak sekali untuk kesehatan sekalian dana tinggi mencegah jantung ini juga penting mencegah pikun dan memang menekatkan fokus saya sudah buktikan gitu ya baca Quran mengapa Quran itu jauh lebih nyaman kemudian nah ini yang mungkin terkait dengan tema kita ya mengurangi gejala depresi jadi saya merasa lebih mudah untuk bersyukur perasaan hati itu lebih mudah merasa bahagia gitu masya Allah kok hidup kayaknya menyenangkan gitu itu efek yang Aisyah bisa jelaskan itu kemudian nah ini yang penting nomor enam ini buat saya ya oh mengendalikan berat badan iya dan di kombinasi di kombinasi dengan intermittent fasting itu keren banget keren banget jadi pas lagi jendela pulasa ya kita air hangat dan coklat inilah yang menjadi sahabat tapi pas jendela makan juga habis makan saya makan ini lagi gitu di mulut itu enak saya juga punya sakit gigi Masya Allah Aisyah saya gak nyangka gitu pas saya baca oh ternyata bisa juga karena dia mengandung antimikroban ternyata biasanya saya habis makan suka sakit nah ini sekarang saya sengaja punya coklat itu ternyata ya tadi membantu juga karena dia ada antimikrobannya perkehatan tulang perlambat penuhan pada kulit ini buat kita yang sudah udah mulai lima puluhan jadi pekan depan saya mau diajak kayak begini sama dokter kecantikan Alhamdulillah berkait kecantikan dan penambahan berat badan yang sekandari jadi juga ini nomor sembilan penting ya bagi kita insyaallah yang mengambah stamina dan ini juga karena anti-oksidan tinggi dia memiliki sifat anti-kanker yang mudah-mudahan insyaallah kita memperbaiki gejala diabetes tipe 2 ini yang bagus juga karena kalau saya juga keturunan dari orang tua ya memang kayaknya sekarang itu kalau mau makan yang manis gelisah jadi kalau ketemu makanan pahit itu tenang jadi ini membalancing larisan kita ya insyaallah dan ternyata meninggalkan asma karena dia tadi ada mekanisme memperlebar berbagai taluran pembuluh di dalam tubuh nah ini bentuknya ada yang oh ini yang sudah dibikin bubuk ya yang tadi kita pegang ini yang ini insyaallah ini sedang dalam proses ya ini untuk antarlah gitu yang gak dilihat kitait banget tapi kita masih pakai gula aren ini masih bisa diseduh jadi hot chocolate gitu ya ini ada dua macam nih ada yang powder murni dengan dipisah begini jadi bisa campur sendiri manis-manisnya bisa diatur ada yang udah langsung 3 in 1 susu aren coklat ada yang ditawarkan susu juga ya yang kemarin itu ya ya sama dengan teman-teman pabrik mini di Kabupaten Petawaran kalau yang ini kreatifitas turunan nih ponakan dan ananda saya ini ini juga ada di kem ke buisah ya iya ini ini tuh almond almond panggang dicelup ke dalam coklat murni dan ini dibikin brownies yang pakai blondo blondo kelapa itu loh blondo terus visio dan mokaf mokaf itu tepung dari pingkong jadi masya Allah itu ini ini bahan-bahannya oke ini bentuknya seperti ini tadi ini ini kayak kacang loh sebetulnya kayak kacang 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 banget sebenarnya dia warnanya ungu kalau kita pecah gitu dalamnya ungu karena kan ungu itu kan pandanya bawa diri itu antioksidannya tinggi ini kayak di samping pohon coklat ini buisa belum pernah lihat ini pohon coklat yang dipetik sama kita karena ini yang dekat-dekat rumah untuk produk kesehatan saya pakai yang yang tidak terkontrol gitu itu dari mana pohonnya ini baby ini tangannya cucu ya saya disuruh pegang sama bundanya lagi nyusuhin ini bagus banget nih kalimatnya warisan masa depan super good for Zuriya Toibah Masya Allah Iya jadi saya itu sangat bahagia gitu ya kalau keturunan kita punya kualitas yang lebih baik dari berbagai sisi dan memang anak-anak itu kan sebenarnya sensitif kalau mereka melihat kita antusias saya yakin mereka pasti juga sebenarnya mengambil saya ambil itu pada Akrom Akrom itu dari kecil melihat saya makan itu rupanya dia itu lebih dari saya Masya Allah lebih dari saya naturalnya itu naturalisnya ya jadi makanan natural itu langsung oke ya apa aja langsung langsung lidahnya ya ya nah sekarang masuk PCO juga ini Masya Allah gitu ya tadi ya pohon kelapa itu paling banyak tumbuh ternyata di Indonesia berarti apa berarti kalau tumbuhan itu banyak di tempat kita kan tadi lokal prinsipnya green living itu kan lokal bahkan kalau bisa grow your own food tanam sendiri makananmu tapi ya oke lah paling tidak di lingkungan kita dan kelapa itu di dunia paling banyak di Indonesia berarti apa orang Indonesia itu harus mengkonsumsi kelapa kelapa itu Masya Allah berbagai jenis lagi berbagai jenis ya jadi PCO ini keren banget karena dia benar-benar tanpa pemanasan sehingga vitamin E-nya utuh berbagai zat-zatnya perintinya juga utuh lemak sehat jadi kalau yang punya yang diet keto itu mereka sesungguhnya dianjurkan untuk lemak pehat dari PCO ini jadi memang ini sumber luar biasa sumber vitamin protein ya Masya Allah ya juga ada efek antimikrobanya meningkatkan kolektel baik ya juga mengurangi rasa lapar ya ini untuk diet juga bagus banget dan saya juga ada produk yang di kapsul kalau ada yang nggak tahan minum minyak itu di kapsul dan selain pemakaian oral dia Masya Allah gitu istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu membutuhkan PCO jadi sekali-kali ya di wajah di kebadan itu akan menjaga kelembapan bagus sekali Insya Allah lembut cocok banget sama kulit ya dia langsung sangat bersahabat termasuk juga untuk apa untuk keharmonisan suami istri apa tuh terutama yang pasangan di atas 25 tahun 30 tahun Insya Allah masih bisa merasakan sensasi plantain baru Insya Allah jadi itu sebenarnya PCO dan coklat itu mirip fungsinya juga untuk keharmonisan suami istri itu ada juga menyebutkan rambut Masya Allah PCO itu benar-benar sahabat sahabat saya 13 tahun yang PCO lebih duluan ya daripada Kak Ko lebih dulu karena udah langsung ketemu jadi ini juga dalam perjalanan dakwah ketemu lagi sama teman yang memproduk ini yang dokter Herbali suaminya dia teknologi pangan dari IPB jadi mereka membuat PCO dengan kualitas yang sangat bagus jadi masalah PCO itu bisa saya katakan tadi PCO-nya yang mana siapa yang buat itu memang dia modalnya teras karena banyak dia yang fake hati-hati kalau PCO nah tadi jawabannya yang tanaman tadi itu adalah pohon aren oh itu aren tuh makanya kita pohon aren yang kita bisa makan jadi makanan ini kolang kaling tapi akhirnya jadi gula kenapa jadi bisa terbuk begini karena ini disaring jadi proses pembuatannya ini yang kemiknya paling rendah dibanding dengan gula lain ataupun madu dia paling rendah termasuk madu ya ini lebih rendah ini termasuk yang sangat recommended bahkan kalau yang diabetes pun masih boleh gitu walaupun jumlahnya tentu harus dibatasi ini juga luar biasa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah punya cucu semua Alhamdulillah ya demikianlah kurang lebih semoga bermanfaat dan saya sharing saya mohon doa juga benar-benar semoga semakin banyak yang bisa mengkonsumsi semakin bekah bagi bangsa Indonesia insya Allah insya Allah kita sudah sadar banyak tempat-tempat yang menghasilkan ini teman-teman di daerah kalau mau bikin sendiri silahkan jadi banyak yang memprovide untuk masyarakat itu semakin bagus karena masyarakat akan mudah-mudahan bisa lebih sehat insya Allah dengan asubah insya Allah insya Allah ini tadi ada juga yang tanya nih bisa dapet kakao barokah itu gimana caranya kita hubungi Mbak Nining Mbak Nining Mbak Nining karena saya sudah sepakat sama Mbak Nining pokoknya Mbak Nining dari komunitas Mbak Nining ada yang mau ikut tapi itu ada ini ya kan Bu Nurul mau memberikan giveaway jadi ada 5 orang teman-teman yang mendaftar kan ini kan pakai link pendaftaran nih Bu Nurul 5 orang pertama itu udah langsung dikirimin kakao ya terus tadi juga ada yang bertanya Mbak Nining enggak tahu sempat baca yang bertanya lagi enggak tadi kalau Mbak Dini kan bertanya Mbak Dini tak kirimin ya Mbak Dini ya Ibu Isha izin ini juga ada yang bertanya di Youtube karena kan kita juga sambil live Youtube ini ada yang bertanya dari Winda Yanti Winda ada yang tahu nama produknya apa dari tadi Bu Nurul belum menyebutkan secara gamblang produknya ini loh itu belum Bu Nurul ya jadi karena memang tadi ya lebih kepada ingin mengedukasi gitu tapi ya tetap kita real harus ada produknya ya untuk bisa dinikmati gitu ya ini insya Allah produk kita enggak ada nama yang lebih cocok kalau saya mendapatkan nama lain enggak ada nama lain ya enggak ada nama lain yang lebih cocok kayaknya memang benar-benar berharap keberkahan dari Allah gitu ya insya Allah dan kan kalau Rasulullah juga mengatakan semua penyakit itu ada obatnya dari hadis itu berarti kan memang Allah juga sudah sediakan obat-obatan ya tinggal lagi bagaimana kita dengan tadi ya dengan ilmu dengan informasi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi bagi kita semua insya Allah jadi Baroka sudah dipesan kepada timnya Ibu Dokter Aisyah Baroka benar-benar namanya Baroka ya ada yang beans ada yang beans ada yang powder ini yang yang cacao yang cacao dua ini cacao yang satu dalam bentuk beans yang satu dalam bentuk powder ya tapi ini yang bean pada coba deh ini unik soalnya bean ini jadi enggak susah-susah kalau cacao itu Bu Isah kan orangnya aslinya pemalas ya jadi malas ke tempat air panas kalau ini paling praktis dan bisa masuk tas ya Bu Isah ya anytime ini bisa sepanjang waktu gulanya kayak kita bawa bekal gitu betul-betul sehat kadang-kadang kan kita makan bekal wah ini gulanya kebanyakan oh ini pengawet ini udah makanya saya tempoh kali itu menginap ya di tempat anak saya dia nginap apa tinggalnya di tempat yang lain dia udah bisa Umi pagi-pagi gini senang-tenang gak usah heboh Umi udah punya coklat ya 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 kehadiran gak ketemu makanan biasa pun Umi udah udah insyaallah udah jadi jadi aman ya ini jadi satu alternatif cemilan sehat insyaallah ya makan bukan cuma cemilan kalau saya makanan pokok udah pokok ya waduh makanan pokok yang lain itu kelangenan gitu kelangenan makan ini udah pokok pokoknya saya disini saya terlambat lagi nih jadi ternyata makanan pokok itu juga gak terlambat di konsumsinya kan nanti banyak minum air putihnya gitu kan jadi sebenarnya sudah tercukupi kebutuhan itu dan badan juga sudah fit aja lalu kita masyarakat mau jadain pokok kan terbanyakan makan ya kan abis makan pagi cemilan habis makan cemilan makan siang jadi ya oke lah makan tapi ketika kita makan cemilan akhirnya kok kayaknya turun sendiri gitu kebutuhannya untuk makan nah itu kan enak ya manajemen stressnya manajemen stress yang boleh caranya adalah makan ya makan kakak wajah iya saya itu penyungka duku suka banget apalagi duku Lampung di daerah itu gulanya tinggi juga saya selalu beli itu makan itu sama suami nah kemarin itu musim musim duku lagi waktu kita ke Lampung apa yang terjadi saya langsung buka tas saya keluarkan coklat kakao saya langsung makan dan saya merasa nyaman dan saya oke saya tahu rasa duku dan saya suka coklat jadi ada balancing gak ada gak ada rasa iya saya sekarang udah gak bisa makan duku terlalu manis gak masalah itu gak apa-apa buat yang lain saya udah cukup buah ketemu buah buah ketemu buah iya ya secara psikologis ini juga anugerah dari Allah ini benefit-nya juga banyak banget kenapa tidak disyukuri jadi solusilah buat yang mau agar tidak terkenal diabetes dan penyakit degeneralis lainnya bagus ya kalau bisa mengkonsumsi tentu bertahap bertahap tadi habituasi ya itu harus dipakan bertahap walaupun dia bisa sampai 10-30 butir karena kan dia ada yang kecil ada yang besar kalau kecil bisa lah 30 butir sehari kalau yang powder kalau suami saya itu memang susah kalau makan yang ini dia salah bertahap itu biasanya kesukaan beliau itu kayak minuman radix itu ya saya campurkan ini saya campurkan 2 sendok yang powder itu masih enak jadi kadang-kadang juga beliau pakai energen ditambah ini-ini 2 sendok atau kadang-kadang saya suka pakai susu diabetes kol saya tambahin ini jadi ini bisa dicampur dengan minuman yang biasa kita minum oke insyaallah luar biasa iya sama-sama Villa ini Bu Isha mau diklarifikasi dulu nih ya jadi Bu Isha ini bukan di endorse sama Bu Nurul bukan saya juga nggak minta endorse Bu Nurul itu selalu kalau ada temuannya beliau baru dia selalu ingat saya itu Alhamdulillah dan kemarin yang saya terkejut adalah bahwa itu tadi bahwa kakao Indonesia khususnya ini yang Bu Nurul temukan di Lampung ini adalah satu bahan dasar yang di luar negeri mahal banget dan bermanfaat banget gitu maka saya bilang sama Bu Nurul ayo dong karena gini untuk untuk memerubah habituasi lama yang terlalu nikmat dengan makanan-makanan yang banyak perisainya dan sebagainya ke natural taste itu perlu edukasi gitu kan makanya saya bilang ayo dong kita podcast yuk kita podcast selain temuk kangen podcast gitu ya dan ini ya selama ini kan Bu Isha sama tim ahli ada Mbak Wardah juga kan selalu memberikan solusi atau tips-tips untuk manajemen stress atau stress release gitu ya nah dengan teknik-teknik psikologi base atau emotional base tapi ternyata kok ada yang yang super food base atau dari makanan gitu kan jadi stress ya udah makan aja itu asik iya betul Masya Allah dan ini bisa menjadi solusi bukan cuma untuk masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia jadi ini sodakok kita gitu terkejutnya ya insyaallah karena kan selama ini ini semua dikuasai oleh para bisa dikatakan para pemilik modal lah gitu ya mereka menggunakan keuntungan besar-besarnya sesungguhnya kalau orang kayak kita berpikinnya bagaimana masyarakat banyak gitu justru yang harus mengkonsumsi hal yang sangat bagus ini dan ternyata semakin asli semakin bagus gitu semakin diolah yang macam-macam emang taste-nya emang di lidah enak gitu memang melting wah enak lezat tapi bagi kesehatan yang panjang itu efeknya buruk ya tidak ada manfaatnya bahkan karena zat tambahan karena zat tambahan ya zat tambahan dan gula yang tinggi tersebutnya kalau mau benar-benar murni mendapatkan hasil kalau baca artikel kan banyak ya selalu dikatakan tapi coklat yang mana dulu gitu nah kita bisa katakan this is the best this is the best one gitu ini coklat bentuk terbaik untuk bisa mendapatkan apa manfaat yang terbaik dari coklat karena dia benar-benar minim proses Dr. Zaidul juga bilang tidak ada alatnya bisa mengumpas tidak ada alatnya tidak ada alatnya kalau pakai pabrikan itu jadinya neps kalau yang utuh begini ini benar-benar manual dikupas oleh para ibu-ibu di depa gimana dikupas terus bintunya langsung di 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 fermentasi dulu sekitar 4-5 hari kemudian di jemur juga sekitar 4 hari kemudian digongsen dalam api rendah dengan api rendah panas rendah setelah itu baru bisa dikupas nanti digongsen sekali lagi sebentar saja itu baru dikemas insya Allah memang ini kan punya antimikroba jadi memang insya Allah bagus insya Allah ya 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 baik wa insya Allah tabarakullah ini jazaki lahiran khasiran ini ibu Nurul memberikan edukasi tetapi sekali lagi kadang-kadang kalau edukasi aja apalagi kalau nanti kaitannya sama food tidak langsung ada produknya jadi kan kita bingung gimana dong katanya coklat bagus gimana saya aja jarang ke Lampung gitu apalagi langsung ambil coklat langsung tapi alhamdulillah juga Bu Nurul sudah sudah menyiapkan produknya dan tentu memang motivasinya gak ada selain ingin apa ya berbagi gitu itu saya sangat mempercayai itu nomor satu saya untuk diri saya sendiri kedua untuk siapa aja yang mau saya suka sekali bisa menyediakan sesuatu yang bermanfaat kemudian gak berhenti gak bisa berhenti lalu bagaimana masyarakat saya tuh merasa selalu mereka itu kasihan gitu kalau dibiarkan tahu ditipu oleh industri makanan yang ujung-ujungnya hanya penyakit 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 kalau ada yang sehat beli rasanya kepengen sharing pengen bagi ya saya fast trade kalau pun ada pendagangan dia harus yang fair yang tadi saya ketemu sekali harganya 100 gram 600 ribu aduh saya bilang siapa yang ada yang jual 600 ribu segini itu pertama kali saya jadi akhirnya kontak teman-teman di gunung itu karena saya beli produk 600 ribu karena apa untuk evidence untuk bukti oke saya sudah menemukan di Indonesia sudah ada nih pabrik yang berani jual karena memang coklat itu memang benefitnya luar biasa itu langsung saya beli bahkan yang satu kotak lagi itu harganya 1 juta isi 30 aspek saya gak perlu sebut mereknya artinya itu hanya untuk oke gitu kalau dikelola demikian rupa bisa semahal itu padahal padahal dia tidak perlu pengelolaan yang terlalu itu masalahnya setelah bu bu nurul produk sendiri jadinya berapa dong ini ada yang nanya nih jadi ini bisa bergulir bisa bergulir jadi kalau harga jual kan relatif bisa mungkin ada tempat jauh bisa transport jadi saya itu karena transport ya 35 sampai 50 itu harga ecel 35 ribu sampai 50 ribu per kotak ini 90 gram tempat lain 600 ribu jauh banget makanya saya katakan dari fair trade fair trade itu penting supaya kita tidak mencekik konsumen jadi semua happy petani happy distributor happy konsumen happy jadi jangan memanfaatkan ini mentang-mentang berhasil harga segini lo pasti beli lo butuh kan gitu no jangan begitulah karena ini banyak sesungguhnya harga sekian ya memang kita tidak perlu juga untung yang besar-besar yang penting baroka kan gitu kan yang penting baroka jadi yang jadi distributor juga jangan berpikir harus untung besar seperti memasarkan produk-produk lain karena kita ingin end usernya si pembeli akhir konsumen akhir juga jangan mahalan kasihan orang Indonesia mereka banyak sakit obat mahal-mahal ya Allah kasihan saya baca kisah ya adiknya Salahuddin Al Ayubi jadi ini kan kalau dipikirkan sosialita ya adiknya raja gitu loh rupanya dia mengeluarkan ribuan dinar setiap tahun untuk membuat obat-obat herba yang dibagikan ke masyarakat damaskus saya langsung wih keren banget gitu alam kerennya gitu ya Salahuddin kan terkenal ya ketika beliau berhadapan dengan Richard the Lionheart Raja Inggris di Perang Talib Richardnya sakit diobatin dulu sama Salahuddin dia bawa herba-herba gitu jadi memang tradisi herba mereka kuat dan ternyata kebiasaan para keluarga raja itu memang provide herba itu untuk masyarakat gitu nah itu jadi kita mungkin kalau untuk provide free ya belum sanggup paling tidak kita ada penjualan tapi juga kita batasi keuntungannya jangan terlalu mencekik konsumen itu aja sih krisis saya ya sesuai namanya Barokah Insya Allah Barokah ya bener-bener Barokah ya baik Mbak Cening ada lagi gak yang bertanya nih ini aja ini aja Bu Nurul mau bagi-bagi ini nih nanti jadi 20 paket ya Masya Allah yang ini 20 20 nanti saya kirimnya begini Masya Allah kalau yang ini sedang diproses jadi belum ada baru baru dua satu untuk saya satu untuk bisa berarti Alhamdulillah saya dapet produk produk unggulan dan produk yang saya saya juga lagi ini proses pengepakan jadi semua produk saya saya namakan Barokah sekarang karena saya menyadari ini keberkahan dari Allah betul ini gula arennya nanti juga Barokah VCO-nya juga jadi Barokah kemudian insya Allah nanti ada paket Barokah mudah-mudahan nanti ada giveaway lagi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ibu Isha Ibu Nurul sebelum saya umumin lima pendaftar pertama yang akan dapet giveaway ini ada pesen yang sedikit menggelitik karena kita juga temanya hari ini podcastnya reunian kan ya Bu Isha boleh saya izin baca Bu Isha Assalamualaikum semoga sehat selalu Ibu Aisyah dan tim saya Devi Indes Sulastri asal Palembang saya ikut grup PGS Alhamdulillah sejak saya mengenal tentang watak sekarang saya lebih bisa mengkritik tentang diri sendiri dan berani mengambil keputusan saya minta doanya Ibu Aisyah dan tim serta ibu-ibu yang lain Insya Allah saya akan melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Mei 2022 dan resepsinya tanggal 18 Mei 2022 semoga Devi bisa membangun keluarga seperti Ibu Aisyah dan ibu-ibu yang lain yang bahagia dan penuh ilmu yang luar biasa Pak Devi masih ada ya coba aku cek dulu ya Mbak Devi masih ada masih ada Ibu Isa kalau harus dapat giveaway itu Mbak Devi karena boleh kita kirim juga lebih lembut Masya Allah lebih rata nah ini Mbak Catat Mbak Nini Mbak Devi juga akan dikirimkan dikirimkan hadiah dari Ibu Nurul ini hadiah persiapan peranikah jadi itu kado terindah itu kado indah pernikahan itu sudah dikasih ilmunya juga secara akli dikenalkan watak juga sekarang malah diberikan foodnya juga untuk diberikan produknya secara langsung Masya Allah oh iya Mbak Isa saya juga mau kasih giveaway produk Kalimah Food kan tadi saya juga Kalimah Food tadi juga teman-teman itu memang makanan yang lebih sehat dibanding makanan yang di pasaran jadi masih itulah kombinasi jadi saya ingin untuk keluarga yang mungkin keluarga besar di sini yang ada gak 6 kalau enggak 5 di atas 5 yang masih ada di sini aku juga mantau YouTube kalau misalnya bisa ya ada yang di atas 4 atau 5 sama Bu Riz saya juga 3 sayangnya sayangnya ini komateri minta angkanya 4 atau 5 kalau 3 kita dapat Burris oh Burris Burris juga dapat ya Burris dapat juga tadi gambar pertama sudah jawab Burris juga ini sahabat saya juga yang senantiasa peka banget kalau saya sakit dia langsung kirim superfood juga berbagai macam yang bentuk bentunya benar-benar barokah gitu ya Milah Amilah 4 anaknya siapa ada yang anaknya 4 Milah Amilah 4 Sudah ada 2 nih yang anaknya 4 tapi juga untuk 2 orang yang anaknya yang 4 ya kebap pada makut ramah buat anak-anak anak-anak saya 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 konsumsi setiap 5 food sejak tahun 2000 berapa sampai lupa ya saya bersama 2008 itu nah 2008 dan kemarin kita buka puasa sama-sama itu makan makan salimah food ya itu saya nostalgia sama mining gak berubah rasanya enak yummy tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak Masya Allah jadi apa ya kok luar biasa ya bisa bertahan seperti itu Alhamdulillah dengan izin Allah betul saya menyatakan punya social enterprise tujuan sosial tapi dikelola secara profesional jadi itu pembelajaran kita di salimah makanya saya juga berani bikin produk-produk sendiri karena sudah belajar disitu sekarang sih statusnya komisaris utama Masya Allah tapi setelahnya kita mendahulukan yang penting karyawan Alhamdulillah tahun 2021 saja itu sudah omsetnya 8,5 M Masya Allah tapi kemudian keuntungan 1 M tapi 900 juta untuk operasional termasuk untuk penggajian para karyawan jadi mereka nomor 1 jadi bagi para pemegang tahan Alhamdulillah bahagia punya perusahaan yang bisa menggaji karyawan itu sudah bahagia dan bisa bagi-bagi makanan kapan aja dan makanan enak itu sudah jadi paket yang enaknya tuh banget banget ya udah detaknya gitu Isa jadi satu paket itu kalau mau kirim kayak paket lebaran jadi ada alternatif selain kue bisa juga salimah food kan kalau dina pada pulang jadi kan itu kan easy untuk diserve kemarin buka puasanya salimah food kapis ludes Masya Allah ada lana ada nini oh iya Alhamdulillah makanya saya bilang ya Om ini ini masih bertahan salimah food sekian tahun pandemi itu paling berarti 2 tahun pandemi itu banyak collab perusahaan kita Alhamdulillah bertahan bisa tetap jalan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah Cening udah dapet Cening yang anaknya saya anaknya 3 kalau mau ditambah anaknya bu unga anak saya jadi 5 semoga saya dapat Mbak Cening nanti dikirimin ini aja produk yang kakao karena ini kan kalimah food agak susah kalau ke Makassar saya menuju pulang oke nanti kalau sampai Jakarta kasih tau saya siap ini suami saya dari tadi udah ngangguk-ngangguk waktu ibu Nurul bilang memang bijinya kalau misalnya mau dibikin jadi kakao agak susah karena emang gribernya jadi berminyak kalau terlalu di roasting dia tadi udah begini-begini ibu Nurul ngomong masya Allah jadi sebelah Mbak Cening sama suaminya punya kedai kopi di Makassar itu mungkin bisa ditambahin lagi dengan coklat kakao tinggal di mix ini yang utuh begini ini benar-benar menyehatkan dan memang ini kita pakai teknik sendiri bisa jadi orang publik aja bingung bisa sih bu bikin yang pakai butter karena kalau yang saya juga suka kebalik kalau yang koko maksudnya sudah dikurangi sudah dipisah walaupun Alhamdulillah yang produk kita ini walaupun yang sudah dipisahkan dia masih tinggi lemaknya dari badan pombin ini lemaknya masih tinggi kalau buat saya itu berita bagus lemaknya tinggi berarti kan bagus walaupun untuk industri kue kalau untuk kepentingan kesehatan lemaknya tinggi itu berita gebiran kita minum aja ini ini juga ada Bu Ani Syarif barangkali masih hadir Bu Ani Syarif beliau luar biasa dia mengatakan Alhamdulillah pucuk di cinta ulang pun tiba saya berminat sekali bagaimana kalau kami punya oh beliau juga punya produk-produk kesehatan ada mie talas beneng makaroni talas oh Masya Allah tepuk korang minuman talas pun talas Bu Ani Syarif pun ternyata kalau misalnya di langsung ini minta nomor hp-nya juga ya Mbak Nini akan kirimkan juga giveaway dari Bu Nurul yang kakaonya supaya dipakai gitu ya karena ini luar biasa ini pokoknya di Ramadan ini Bu Nurul ini senang berbagi di Ramadan semakin senang berbagi dia Ramadan Barokah ya baik Ibu Isa Ibu Nurul saya izin menyebutkan lima pendaftar pertama boleh yang mendapatkan giveaway baik seluruhnya giveaway 20 ya Bu Isa ya 22 ya yang giveaway 22 terus tadi paket Salimah yang tadi nyari 4 anak 4 anak dapat kan tadi 4 anak ya 2 keluarga dapat ya dapat 2 paket Salimah oh yang satu di Sukabumi ya oh ya Bu Mila dimana ya kalau Sukabumi agak jauh soalnya dia produknya makanan kan kalau yang Salimah dikasih ya tetap tetap yang anak 4 yang jauh dikasih kakaonya juga ini Mbak Nining ini nih dia tengah mati nyatet-nyatet Mbak Mila di Tangerang masih bisa di Tangerang masih bisa ya Mbak Mila hubungin Mbak Nining ya nomornya Mbak Nining di-share aja kali Mbak Cening boleh Mas Matahari oh ada di pendaftaran ya ada di pendaftaran 5 pendaftar pertama ini saya agak lanjut Ibu Isah masalahnya pendaftar nomor 2 kok namanya Mbak Nining ya tim dokter Aisyah ini gimana jadi ini gak usah ini gak usah dia ikutan dari Bu Isah aja baik dia ngetes link pendaftaran aku tadi nanya di grup tapi belum dibalas-balas makanya aku tanya langsung baik 5 pendaftar pertama yang mendapatkan giveaway dari Barokah adalah Lenggo Genirinovic Ibu Dian Afriani A'ah Wasiah Halimah Ima Lulut Fitri jadi saya ulangin lagi Lenggo Genirinovic Dian Afriani A'ah Wasiah Halimah Ima dan Lulut Fitri baik yang merasa namanya tersebut boleh silahkan DM ke Mbak Nining jika masih ada di room zoom ini nanti juga tim akan langsung menjabri karena kebetulan ada nomor WA-nya juga di pendaftaran seperti itu ya Alhamdulillah ini juga ada sahabat vilaku Ustazah Eri Bunda Eri Alhamdulillah hadir dia juga ya Alhamdulillah semuanya ini yang bisa kesapa yang terlihat yang tidak terlihat tidak tersapa mohon maaf ini karena gak kelihatan Ya Allah Ya Rab Ya Allah Ya Rab Ya Allah Ya Rab aduh seneng banget ada lagi gak Mbak Ceni komen ya Mbak Ceni dan Anet ya yang hadir Alhamdulillah ya gak sebentar nih tadi siapa Mbak Nining yang bertanya Bu Evi Aro Depok apakah kita bisa menaruh tanaman di kamar tidur kalau boleh sebaiknya tanaman apa ya gimana Bu Nurul kalau saya sih naruhnya Sansifera kalau saya tanaman ini di siang hari kalau malam saya bawa keluar kalau malam soalnya kalau kamu gak apa-apa tapi kalau kamar saya keluarin ini karena mau ngedun sama dokter Aita saya bahagia banget jadi saya tambahin ya Masya Allah ya karena apapun tumbuhan kalau malam hari dia mengeluarkannya bukan oksigen karbon dioksida jadi dikeluarkan ya kalau siang masukkan lagi kan gitu ya nah cuman memang tanaman yang paling aman pun di dalam ruangan itu yang golongan Sansifera ya Bu Nurul ya ya kalau ruang tamu aja gak apa-apa gak dikeluarin ya mungkin biar aman ya dia dia menyerap banyak polutan yang bisa diserap oleh Sansifera itu saya itu beberapa kali ngechat ya Aita kan bau ya habis ngechat itu biarnya saya masukin Sansifera langsung berup gak berapa satu jam dua jam oh gitu ya sampai ke dasyat itu ke dasyat itu sampai baunya cet ya solvent kan cet itu kan solvent itu bisa bikin mabok tuh terus kalau kayak lemari baru itu kan suka bau-bau lemnya ya lemari itu Sansifera masukin juga Sansifera ah itu belum pernah saya coba tuh ini yang yang Sansifera kayak itu kayak apa centong itu centong itu itu efektif banget centong centong itu efektif buat nyedot bau-bauan yang gak enak kalau itu ya kapur barus ya yang pentingnya natural natural makan ya ya Allah ya Allah Alhamdulillah Masya Allah kenapa nih baik Ibu Isha Ibu Nurul ini ada pertanyaan tentang real food bolehkah saya bacakan ya ya masih ada waktu ya Ibu Isha Ibu Nurul izin nanya gimana ya bisa on track dan konsisten makan real food atau atau real food terkadang masih tergoda sama makanan prosesan padahal setelah makan makanan prosesan eksim kambuh dan pencernaan kacau sudah coba afirmasi tetap akibatnya tapi masih belum kapok-kapok karena nagih rasa makanan prosesan masyarakat dari mana Mariska Sucilia Mariska Masya Allah iya memang nih kalau keistikomahan ini harus harus selalu ditunjang dengan edukasi terus menerus ya gak bisa gak bisa lepas kita untuk memberikan informasi di akal kita tentang kebajikan-kebajikan atau manfaat-manfaat ya terus terang sih Bu Isha juga masih dalam proses makanya makanya juga afirmasinya ya Allah dengan izinmu saya dalam proses istiqomah untuk menyantap real food dalam proses semua jadinya insya Allah kalau masih dalam proses itu tubuh tubuh tau juga gitu kapan sesekali misalnya memakan makanan yang bukan real food itu tubuh tau juga gitu kapan sesekalinya ya mungkin diniatkan untuk juga menstimulasi sebetulnya hormon-hormon atau apa istilahnya mikro-mikro mikro organik dalam tubuh agar dia bekerja juga jadi tubuh ini kalau istilahnya gini boleh sesekali dia dikasih racun supaya dia keluar imunitas gitu itu boleh makanya kan konsep vaksin ya vaksinasi konsep kita main-main juga di lumpur sesekali itu boleh gitu ya tubuh ini jadi doanya begitu dalam proses senantiasa untuk ya mengonsumsi real food jadi kalau kalau tubuhnya sesekali dimasukkan yang bukan bukan real food itu kita tidak merasa sangat bersalah karena punya tahu juga bahwa tubuh ini punya proses untuk ya menstimulasi imunitas tubuh gitu sebab saya pernah punya temen juga Nurul Punten dulu cerita sama Nurul masih ingat ada teman-teman Jepang yang masuk di Al-Azhar kan orang Jepang kan dulu kan bersih banget terus gak pernah jajan kan terus kita ajak jajan makan bakso kantin sekolah kita yang waktu itu kantin bukan di luar bukan di luar bersih sakit loh dia ya ya Nurul ingat juga tuh cerita itu gitu makanya pernah kita sempat bilang oh boleh juga kita sesekali jajan buat imunitas tubuh ini tersimulasi iya jadi saya juga mengamati saya juga punya idealitas tapi juga pada kenyataannya saya dapati ya kebanyakan yang tersedia gitu makan-makanan proses kemudian kadang-kadang kita juga masih tergoda gitu ya makanya saya berpikir keras gitu ada gitu produk penyeimbang jadi memang kakau ini jawabannya gitu nah itu hasil doa itu bener-bener barokah dari Allah bahkan saya sering sekali gitu habis makan apa gitu saya tambah terakhir itu saya tutup dengan mempunyai 2-3 butir itu langsung terasa nyaman saya ingat gini Bu Nurul ini kan karena orang medis misalnya kalau habis pengen makan makan jerawan apalagi kami orang Makassar orang kejato Makassar gitu kan tapi kan orang medis tahu juga bagaimana menstabilkan menangkannya dengan nitrasir dengan obat-obat kimia kita minum alupurinol supaya asam uratnya nggak meningkat gitu gitu kan nah sekarang karena habis dikirimkan apa namanya kakao ini ya alupurinolnya saya singkirin sebagai penyimbangnya karena itu tadi mas apalagi di ramadhan ini karena apa namanya anak-anak masih juga senang makan makanan yang makanan daerah gitu kan kalau dulu biasanya habis makan anak-anak tahu tuh Bu Isha masih tetap akan makan di pertengahan makan dia akan minum alupurinol sebagai penyimbangnya sekarang dia lihat saya saya nggak makan alupurinol tapi pertengahan saya yang munyain Masya Allah Masya Allah Masya Allah jadi terima kasih banget Aisyah Jezakira saya tuh terang ngerasa jadi apa ya pernah sih di titik terendah gitu ya bahwa karena tadi banyak yang komen saya harus ngomong apa yaudah saya cuma doa aja Allah mudahkan gitu kan dan yang menarik dalam perjalanan ini sudah sampai sekitar 3 bulan 3 bulan itu subhanallah memang sih yang bilang baik-baik itu saya keserahkan aja kepada Allah tapi justru sahabat-sahabat yang dokter teman-teman saya dokter itu justru orang-orang yang justru pada apa ya positif respons kayak Aisyah mungkin ada lagi dokter yang lain ini saya juga udah diminta ini kita podcast tapi khusus untuk kecantikan gitu ini dokter kecantikan dia aku ikut peserta kalau gak ada jadwal seminar nanti kita kirim rekamannya jadi itu juga coklat dan dia juga sudah akan menjadi penggabung itu bisa ya artinya ini dibikin masker juga yang bubuk ya bisa masker ya bisa bikin masker saya udah coba jadi saya campur VCO saya campur susu murni kan ada tuh yang susu kambing yang dipadatkan oh yang kambing ya tapi sebenarnya dia juga bisa pakai yang lain bisa pakai yogurt jadi macam-macam sih di youtube banyak banget dari seluruh dunia itu resep masker coklat dari seluruh dunia Allah itu masya Allah ini kan bagus banget jadi apa ya Cening jangan iri ya minggu depan Bu Isha tambah kincelong jangan iri ya mana Cening saya pulang hari minggu tenang adik merapat hari minggu adik Insya Allah ya Allah Allahu Akbar dan saya mau testimoni karena ini selama Ramadan kami punya punya kebiasaan tapi saya juga tidak mau menghilangkan terlebih dahulu karena anak-anak masih muda kami buka puasanya selalu makanan padang tapi itu tadi tahun-tahun lalu balancingnya alupolinol kali ini minum ini nih coklat barokat Ibu 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 kita tadi 78 tahun kan itu Alhamdulillah juga mulai rutin walaupun bertahap dan dia merasakan asam lambungnya juga menjadikan merahal kemudian terasa nyaman ya nyaman jantungnya kan bila juga ada jantung juga nyaman Alhamdulillah Alhamdulillah ya ya dan tensinya Bu Issa nih selama Ramadan dengan buka puasanya makanan padang itu Alhamdulillah ayatnya juga heran kalau saya punya saya punya teknisi stabil apa namanya kalau saya baru saya baru tersadar jangan-jangan karena apa namanya saya ngunyang ini dan ngunyangnya nggak cuma 2 butir lagi sudah bisa 10 sampai 20 gitu ya 10 gitu ngunyang-ngunyang jadi mereka bilang hati-hati tambah langsing Bu Dokter Aisyah Alhamdulillah itu yang dicara 6 bulan lagi kita lihat Masya Allah Masya Allah Ya Allah Bu Nurul ini nggak terasa sudah 15 menit lagi jam 5 ini karena nanti lagi live ya yang dibawakan oleh teman-teman dari tim ahli kemarin sudah Bu Wardah Lisa Bu Wardah juga itu sekupu saya Bu Nurul beliau seorang psikolog dan dia bantu di dalam tim tapi sekarang bukan lagi bantu dia nomor 1 yang saya saya minta untuk ayo kita sama-sama kita sosial partner juga di sisi mental health gitu ya maka saya bersyukur banget ada langsung ada sebuah alternatif yang juga luar biasa mudahan Allah Ya Masya Allah luar biasa keberkahan untuk kita semua untuk masyarakat Masya Allah Masya Allah Sekali lagi Jazakilah Khairan Katsiron Sahabatku sayang Ibu Nurul Hidayat Hidayatku Suma Dan ya cekumlah Khairan Katsiron buat sahabat-sahabat yang hari ini hadir dan masih bertahan dengan kami dan sekali lagi Ya Allah Ya Rob nanti Mbak Nining tuh urusannya saya gak tau lagi nih Mbak Nining nanti mau ngasih ke siapa aja nanti Mbak Nining nanti urusannya udah pusing gak apa-apa yang penting dibagi bagi bagi saja bagi untuk merasakan nikmatnya Kakao Lampung Masya Allah Saya sekali lagi terima kasih banyak Alhamdulillah saya akan kembalikan kepada Mbak Ceni sekali lagi Mbak Nining Assalamualaikum Miss you Love you so much Ya Insya Allah Insya Allah Salam hormat buat keluarga Pak Muzamil kemudian anak-anak anak mantu kemudian cucu-cucu dan tentunya Yang Farida dan satu lagi Mbak Erna Insya Allah Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintaiku karena Allah Allah Apakah lagi Abab Tani Amin Insya Allah Insya Allah Sekali lagi teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan ke Mbak Ceni Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Berbekal materi pada hari ini diharapkan dapat menambah ilmu baru yang dapat menambah kualitas pengetahuan peserta baik di Zoom di Youtube dan di Instagram banyak live-nya Masya Allah Terima kasih kepada dua pemateri kita yang Masya Allah hebat-hebat cantik-cantik hari ini Ibu Isah Ibu Nurul Terima kasih banyak dengan demikian berakhirlah sudah sesi podcast ini ya bukan webinar ya Ibu Isah ya dengan dengan tema semi-semi semuanya semi-semi semi-podcast semi-webinar semi-bagi-bagi hadiah semi-ngobrol semi-ngobrol dengan tema stress release dengan Superfood Indonesia yang dipersembahkan oleh SRS atau sahabat rekan subaya MBS MBS Menebar Bahagia Semesta Memteku Community PGS Community UPC Community Iobai Isyah Salim Mahfud Barokah Kakao Lampung Barokah Aren dan Barokah VCO Mohon maaf apabila dalam membawakan sesi hari ini terdapat hal-hal yang pulang berkenan di hati akhir kata saya Cening dan tim Inti izin pamit terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang mau menyapa Ibu Isah boleh silahkan settingan sudah saya buka Terima kasih